Baik, terima kasih Buroro. Kita mulai agenda pembelajaran kita sinkronis, kita pada agenda pengolahan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengajar pelatihan fungsional PMG ahli, khususnya pada agenda pengolahan, para panitia, ada TSO Buroro, dan ada admin Mbak Desi, serta kawan-kawan peserta pelatihan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan hari ini kita agenda untuk sinkronis agenda pengolahan. Pada kali ini agenda kita harusnya tadi sudah dimulai jam 9, tapi ada sedikit kendala. Mudah-mudahan kita masih bisa on schedule. Pembukaan oleh saya sendiri dan sudah dilakukan. Kemudian nanti ada empat paparan yang akan disampaikan. Dan melihat kondisi kawan-kawan memungkinkan ada perubahan, pergeseran, urutan yang paparan. Jadi yang tadinya, yang paparan yang pertama harusnya Pak Minjani tentang analisa data kualitas udara, sepertinya akan digantikan dulu oleh Pak Hadi Ripali tentang analisa data iklim dan metode perakiraan. Kemudian dilanjutkan perubahan iklim dan proyek iklim dari Pak Agus Sabana Hadi, dan metode verifikasi hasil model oleh Pak Dr. Amsari dan Pak Robi Muharca. Selanjutnya nanti sekitar jam setengah sebelas, mudah-mudahan kita sudah bisa diskusi kurang lebih satu jam. Silakan kawan-kawan bertanya kepada empat pemapar yang sudah memaparkannya. Dan terakhir nanti akan ditutup. Saya kira itu agenda kita pada pagi hari ini. untuk memulai sesi sinkronus yang pertama dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam agenda sinkronus kali ini. Pak Hadi Ripali, waktu sepenuhnya saya silakan 20 menit untuk diefektifkan untuk melakukan paparannya. Dan kawan-kawan peserta pelatihan, silakan disimak untuk kemudian dikvalifikasi ada apa yang perlu kawan-kawan tanyakan. Sehingga dapat dijawab oleh para pengajar yang memang expert di bidangnya. Pak Adi, kami persilahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Dede. Terima kasih Ibu Roro dan teman-teman dari Pusdiklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia yang sedang mengikuti diklat PMG Ahli. Perlu kami sampaikan bahwa saya mengampu materi tentang metode perakhiran musim. Namun demikian mohon dikonfirmasi di kolom chatting apakah di stasiun adik-adik atau teman-teman semua sudah membuat perakhiran musim atau perakhiran bulanan ataupun dasarian. Hal ini untuk mengkonfirmasi di tempat di mana adik-adik bertugas apakah memang mengerjakan itu atau tidak. Jika di tempat adik-adik tidak membuat perakhiran tentang perakhiran dasarian bulanan maupun musim setidak menjadi bahan informasi bagi kami ketika menilai dari hasil tugas dari teman-teman semua. Baik, yang lain silakan menjawab di kolom chatting untuk stasiun atau UPT atau tempat bertugasnya apakah membuat perakhiran musim atau tidak. Materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini tentang metode perakhiran bahwa ini adalah salah satu produk unggulan dari kedeputan klimatologi atau teman-teman di stas, di staklim maupun di stamed atau di koordinator yang membuat perakhiran musim bagi wilayahnya. Sehingga materi ini penting untuk diketahui atau dipelajari bersama oleh teman-teman adik-adik para calon peserta ahli iklim. Sebentar, ini masih loading. Perlu diketahui ini tentang deklat PMG ahli. Ternyata di perakhiran, metode perakhiran ini kenapa menjadi penting dipelajari di ahli juga? Karena ini ada nilainya ketika adik-adik menjadi seorang PMG. Di PMG ahli itu nanti adik-adik ada kegiatan tentang membuat perakhiran perakhiran, baik perakhiran musim maupun perakhiran bulanan itu ada nilainya sendiri-sendiri. Sehingga, dan ini nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan yang lain seperti di pengawatan. Sehingga kalau adik-adik bisa mengerjakan tentang perakhiran lumayan buat menambah angka kredit adik-adik semua. Mungkin adik-adik sebagai press graduate ataupun yang baru bergabung dengan BMKG mungkin ada yang baru bergabung satu tahun, dua tahun, maupun ada teman-teman dari di Staklim atau di Stamet ataupun di Staggeop yang tadinya tidak membuat perakhiran terpaksa harus mengikuti kegiatan ini karena memang di stasiunnya membuat itu. Sehingga saya melihat ada konfirmasi dari teman yang dari di Staggeop yang harus mengikuti di Klub Iplim padahal dinasnya di Staggeop. Tapi saya yakin backgroundnya adalah meteorologi sehingga mudah-mudahan masih bisa mengikuti tentang metode perakhiran ini. Baik teman-teman yang bertugas sebagai analis maupun perakhirawan maupun observer pengetahuan tentang metode perakhiran ini wajib diketahui. Nah seperti ini nih Staggeop sorong tidak membuat yang tidak masalah. Yang penting minimal mengetahui diri tentang metode perakhiran ini. Kita akan membahas tentang variabilitas iklim, tentang perakhiran musim dan metode perakhirannya. Dan di akhir tentu ada tugas dan praktek dalam membuat perakhiran iklim ini. Saya lihat teman-teman sudah pengen mengakses tugas yang dari saya. Ada beberapa email yang konfirm ke email belum saya approve karena materinya baru akan kita sampaikan dulu pagi hari ini. Kita bicara variabilitas iklim, maka di variabilitas iklim salah satu layanan yang penting adalah tentang membuat perakhiran ini. Di variabilitas iklim kita tidak jauh-jauh bicaranya antara perakhiran musim maupun bulanan. Namun demikian orang sering ketukar ketika bicara cuaca dan iklim. Meskipun pada prinsipnya sama tentang hal perakhiran, tapi dalam skala waktu ini tentu berbeda. Kita orang iklim atau musim bicara paling dekat adalah 10 harian, bulanan, 3 bulanan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun ke depan. Nah ini adalah kita menyebutnya pergerakan orang musim itu di medium sama long forecast. Dan sebagai perakhiran kita akan membuat perakhiran dari sesuatu yang chaos. Karena secara teori, kejadian di suatu tempat ternyata akan mempengaruhi fenomena cuaca atau iklim di tempat lain. Sehingga ketika kita membuat perakhiran, kita harus tahu ada fenomena-fenomena di sekitar kita. bagaimana dengan Enso, ada El Nino-Laninanya, bagaimana dengan Monsun, kita harus memperhatikan juga suhu laut, kita harus memperhatikan atmosfer dan laut dan interaksi antara keduanya. Hal ini dua-duanya chaos, dua-duanya tidak bisa diatur karena kita harus perhatikan perubahannya. Dan itulah yang dinamakan dengan dinamika atmosfer dan laut. Sekali lagi, kita ranah klimatologi akan bicara pada skala prediksi di dasarian atau 10 hari, kemudian bulanan sampai seasonal. Nah, ketika ada irisan antara cuaca dan iklim, misalkan orang cuaca bikin perakhiran 1 minggu sampai 2 minggu, sementara kita 10 hari. Jadi, maka irisan antara cuaca dan iklim ada satu periode waktu yang disebut dengan subsisional. Nah, subsisional ini kalau dulu istilahnya intrasisional, jadi di dalam season atau musim. Nah, kemudian yang sekarang terkenal adalah namanya S2S, subsisional. Di materi kali ini, kita akan belajar tentang perakhiran dasarian, bulanan, dan musim atau seasonal. Baik, kita akan bicara tentang operasional yang rutin di kita, di UPT maupun di pusat, tentang perakhiran musim. Dan adik-adik, biasanya dulu di UPT juga membuat perakhiran musim sampai dengannya. Jadi, setiap UPT sampai dengan tampil di media-media, baik di RRI atau di radio lokal maupun di TV-nya. Nah, ini biasanya yang turun ke lapangan atau sebagai desimilasinya juga, ya teman-teman semua, adik-adik yang membuat, adik-adik yang membuat perakhiran musim. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti ke depan ini hidup lagi nih. Sehingga desiminasi tentang produk perakhiran kita itu tidak hanya dapat, tapi dengan mengesiminasikannya. Mohon ditunggu, ini agak delay. Nah, di sejarah prediksi iklim itu dulu kita membuat perakhiran itu baru di tahun 2000-an ya untuk yang di BMKG, karena di tahun 90-an kita masih manual sekali, seiring dengan waktu. Tahun 2010 semakin berkembang, BMKG sudah mulai pakai model-model, model global, ada GPCS, regional. Kemudian di 2013, sudah mau pakai model yang mendunia yaitu HMWF dan sampai sekarang itu masih kita pakai. Dan di perakhiran musim ini juga sudah melibatkan, sudah bergeser lagi, tidak nyambut perakhiran musim, tapi dengan ke-impact-nya, impact-based forecast-nya sudah harus dikeluarkan juga oleh perakhirawan. Nah, ini dulu mungkin adik-adik belum pernah melihat produk perakhiran BMKG seperti apa. Dulu di tahun 2000-an baru kita mengenal pemetaan yang cukup familiar waktu itu. Ada server, ada RVU, dan ini adalah contoh produk-produknya. Sampai dengan tahun 2008, RVU ini sangat andalan. kemudian bergerak 2009 sampai ke sini, ada RGIS sampai sekarang, menjadi produk unggulan untuk pemetaan, sehingga ada-ada calon, calon perakhirawan atau yang membuat perakhiran ini harus bisa juga salah satu aplikasi ini, entah RGIS atau RVU. Tapi sekarang ada lagi yang mempermudahnya dengan MATLAB dan Python. Nah, jadi semakin berkembang nih, berkembang terus entah mungkin nanti 2000 ke sini, apalagi tentang teknik metode pemetaan-nya yang harus dikuasai oleh teman-teman. Karena perkembangan tentang teknologi untuk pemetaan juga berkembang sangat pesat. Nah, sekarang BMKG membuat perakhiran ini ada yang berbasis model, namanya model ECMWF. Ini adalah model dari global, kita beli secara license, dan ini nggak gratis, dan artinya untuk membuat perakhiran yang dinamik ini, BMKG sudah menggunakan model perakhiran terbaik yang ada saat ini, yaitu ECMWF. Dan produk ini, kalau teman-teman di UPT, juga sudah di-share sama pusat-pusat yang sudah mengolahnya, kemudian pusat memotong-motong hingga teman-teman di daerah tinggal membuat atau mementakan untuk wilayah perakhiran provinsinya masing-masing. Nah, kalau yang belum tahu, nanti tanya seniornya, biasanya ngambil di mana produk perakhiran dari pusat itu? Biasanya data mentahnya kita share di Google Drive. Nah, ini dulu di sejarahnya tentang numerik itu, bahwa bumi yang chaos itu dibuat secara matematis oleh teman-teman yang ahli, disebut dengan metode numerik, dan di model numerik ini dibuat secara realistis itu, dengan pendekatan-pendekatan. Saking ininya, berbagai metode sampai istilahnya ada membuat perakhiran berulang-ulang, diulang-ulang terus, sampai membuat perakhiran menjadi ensemble, ensemble, ensemble min. Dan harus diketahui bahwa produk perakhiran itu berasal bersumbernya dari peluang distribusi sebenarnya, bukan dari satu kali perakhiran. Jadi, ketika membuat perakhiran itu, orang tidak hanya membuat melihat satu kali hasil running, tapi dari berulang-ulang. Kita mengenalnya dengan istilah ensemble. Habis itu, orang berkembang lagi, ada namanya dari berbagai model, hasilnya dikumpulkan menjadi multi model ensemble. Nah, dan kita orang iklim, juga bergerak dan sama. Sehingga sebenarnya orang perakhiran cuaca dan perakhiran iklim, sebenarnya kinerjanya hampir sama. Dari berbagai multi model, dari ensemblenya, diambil yang mana yang paling memungkinkan, atau yang peluangnya paling tinggi untuk terjadi. Namun demikian, dalam suatu model, tentu ada keterbatasan. Nah, keterbatasan, yang istilahnya akan menjual, membuat, atau menghasilkan error. Karena, suatu model tidak ada yang perfect. Karena kita harus bicara tentang uncertainty. Ada yang tidak, ketidakpastiannya itu sebenarnya sangat tinggi sekali. Sehingga, tidak ada satu pun, satu model yang 100% terbaik. Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana metode perakhiran itu, dibuat menjadi metode perakhiran musim, untuk di BMKG. Jadi, untuk bicara musim, ketika orang BMKG, atau kita bicara tentang musim, artinya kita bicara minimal, satu bulan, tiga bulan, sampai dengan, enam bulan. Enam bulan itu ya, bicara musim hujan, maupun musim kemarau. Nah, ada dua metode yang berkembang hingga saat ini, yaitu, metode untuk membuat perakhiran itu, ada statistik dan dinamik. Kita, orang statistik, secara statistik, dia menggunakan, kekayaan di data. Menggunakan data minimal, orang klimat, bicara data, pakai 30 tahun. Tapi, kalau tidak ada, setidaknya, 10 tahun. Untuk data di wilayahnya, sehingga bisa, coba melihat variasi setiap tahunnya, kemudian di running, untuk membuat perakhiran, dengan statistik. Kemudian, metode yang kedua, tentang dinamik. Dinamik ini, berdasarkan hukum fisika, maupun matematis, dari sistem iklim yang ada tadi, yang global itu. Dari interaksi antara atmosfer dan laut. Kemudian, untuk membuat, pendekatan secara non-linear, kalau untuk yang dinamik. Jadi, sesuatu, fenomena alam, didekatkan dengan angka-angka, disitilahkan dengan numerik, atau number. Nah, dari, statistik dan numerik ini, mana yang lebih baik? Statistik maupun, dinamik. Dua-duanya punya kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, statistik ya simple, dan lebih murah, secara teknologi. Banyak software statistik, yang bisa membantu, kemudian berdasarkan pada data. Karena memang, untuk statistik, kita harus benar-benar, sesuai dengan data yang ada. Kalau datanya jelek, ya outputnya juga, kurang bagus. Sehingga kita membuat, perakhiran bisa jadi, makin error, makin jauh. Kemudian, datanya statistik ya, datanya real, karena memang mengolah data, di stasiun adik-adik, atau teman-teman sendiri. Tapi, ya harus cukup masalahnya. Datanya itu, masalahnya di statistik, kita tidak mempertimbangkan yang lain, kita benar-benar hanya mengolah data, ngeran data saja. Datanya apa, gitaran pasti menghasilkan sesuatu perakiraan. Cuma, masalah kualitasnya, lagi-lagi tergantung ke data, dan panjang data yang ada. Yang kedua, dinamik. Metode dynamical ini, lebih kompleks, dan secara, secara teknologi ini, lebih mahal, karena, untuk merunning model numerik yang global itu, butuh support komputer, sehingga itulah kenapa, hingga saten ini, BMKG, baru bisanya membeli, membeli license dari HMF. Kita belum bisa merunning model global sendiri. Kita paling bisa mengambil, raw datanya, kemudian kita downscaling, kita sesuaikan dengan domainnya Indonesia. Kemudian, dinamikan ini, kelebihannya berdasarkan hukum-hukum fisika. Artinya, dia coba pendekatan alaf dengan hukum-hukum fisika, kenapa air menguap, kenapa ketika panas, banyak penguapan, penguapan mengambung ke hujan, ke awan, awan nanti berpengaruh ke hujan, dan sebagainya. Ini pendekatan fisika. Namun demikian, lagi-lagi, walaupun ini dari, ngambil dari fenomena alam, dengan pendekatan matematis, akurasi tetap dipertanyakan. Apakah sudah akurasi atau belum, tetap harus diuji model-model ini, dinamika ini. Kemudian, perakiran statistik, nah, kalau kita lihat, perakiran statistik itu, yang ditunggu oleh masyarakat, ada dua keluarannya. Ada deterministik, ada probabilistik. Kalau deterministik, biasanya adik-adik tahunya, misalkan, hujan 100 mm. Nah, itu deterministik. Jadi, ada angkanya. Tapi, kalau probabilistik, maka bicaranya tentang probability, atau kemungkinan. Sehingga, apakah hujannya akan hujan, maka jawabannya si orang corkester, 50% akan hujan, 30% tidak hujan, misalkan. Atau 20% akan menunggu. Misalnya seperti itu. Tapi, kalau yang probabilistik, ada lagi, peluang curah hujan, 100 mm, berapa persen? Peluang curah hujan, 200 mm, berapa persen? Itu sebenarnya, yang namanya, contoh probabilistik. Dan, dua-duanya, BMKG punya. Kita mengeluarkan, probak deterministik, dan probabilistik. Nah, kemudian, dan dalam menonton ini, yang harus ada yang tahu, tentang predictor, sama predictor, predictan. Predictor apa? Predictor itu, ya, bahan, atau persimbangan, atau faktor yang membuat, untuk membuat prediksi. Contoh, ketika kita melihat laut panas, ternyata akan berpengaruh ke, nanti ke peningkatan curah hujan. Jadi, dalam hal ini, laut dianggap sebagai predictor. Kemudian, ada yang namanya, predictan. Prediktan adalah, fenomena yang diprediksi, atau parameter yang diprediksi. Contohnya apa? Kita memprediksi hujan, memprediksi, suhu, memprediksi RH. Nah, itu namanya predictan. Jadi, sesuatu yang diprediksi. Mau diperhatikan, karena pertanyaan ini, istilah-istilah ini, ada di kuis. Jadi, silakan adik-adik, pelajari. Nah, memilih predictor, juga kita harus, selektif, karena memilih predictor, harus ada hubungan secara fisik. Jangan sampai kita memilih predictor, ada tempatnya jauh di mana, tapi tidak ada secara fisik, tidak bisa berhubungan, dengan fenomena yang kita prediksi. Misalkan, kita memilih suhu laut di Afrika, tapi secara fisik, tidak ada hubungan dengan suhu di Indonesia. Kemudian predictor, juga merupakan faktor kecil, pada suatu seasonal process. Jadi, bukan satu-satunya, prediktor, kalau bisa lebih banyak. Banyak yang dipertimbangan, lebih banyak, lebih bagus. Dijaga daupulnya, dari suatu kemungkinan, penelan-penelan predictor, karena yaitu, di predictor ini, hanya satu predictor, kalau bisa lebih banyak. Jadi, ketika, itulah kenapa, ketika BMK, bicara, kalau ada-ada pernah melihat, dinamik atmosfer, mengalami kita keluarkan, bagaimana kondisi Enzo, angin, lautnya, dan sebagainya, itu kita lihat. Itu adalah salah satu contoh-contoh predictor, yang kita lihat. Dan, predictor, terpilih, yang harus tervalidasi. Jadi, memilih indexnya pun, harus dari sumber, yang terpercaya, misalkan Enzo, dari NOA, dari DOM. OEM. Jangan membuat index, sendiri yang belum tervalidasi. Baik, yang kedua, tentang model numerik. Model numerik, ini yang, tadi, secara sederhana, ini saja, mendekatkan suatu fenomena, di alam, dengan pendekatan matematis. Dan, saya sudah cerita tadi, kita, sekarang di BMKG, sedang menggunakan model HMWF, model terbaik. Ini dari UK Reading, dari Inggris sana, kita memberi lisensinya. Mereka mengaku, sudah mengalami, pendekatan yang banyak sekali, dengan kaupol model, atmosfer dan laut. Dan, di sistem yang sekarang HMWF, menggunakan, pendekatan satu lagi, yaitu tentang Gletser, dikutub. Sehingga, dia, tiga pendekatan lagi. Kemudian, kenapa harus pilih HMWF? Ya, harus diakui, untuk sementara, untuk sekarang ini, dia, model terbaik yang ada, kemudian, keluarannya HMWF itu, ada 51 member. Jadi, 51 kali, ngerani, dia mempunyai, 51 keluaran. Dan, hasilnya ini, yang kita ambil, sebagai ensemble-nya. Resolusi dasarnya, awalnya, 32 kilometer, dan 65 kilometer. Sekarang, sudah ditingkatkan, menjadi 25 kilometer. Dan, untuk produk dasarian, di 12,5 kilometer. Dan, untuk BMKG, sudah oleh teman-teman pusat, diregriding lagi, menjadi 5 kilometer. Jadi, lebih, tinggi lagi, atau, disempit-sempitkan lagi, untuk resolusinya. Sehingga, untuk perakhiran level kecamatan, setidaknya, kita sudah menjawab, dengan model HMWF, yang sudah diregrid, oleh teman-teman pusat ini. Nah, ini, untuk pendekatan-pendekatannya saja, sudah saya sampaikan. Kenapa HMWF ini, sudah, dia mau medium rank, monthly, sama seasonal pun, sudah jalan. Sambil. Nah, ini, jadi grid aslinya, itu yang di HMWF. Nah, ini, oleh teman-teman pusat, diregrid menjadi 0,05. Ya, 5, 0,5 meter. Sudah lumayan tinggi. Sehingga, di setiap grid itu, sudah ada nilai perakhirannya. Nah, ini, saya kemungkinan Eception sendiri. Dulu, 2 tahun lalu, kita pakai sistem 4, sekarang pakai sistem 5, yang sudah, kata saya, sudah, membawa pendekatan dari Gletser, atau Ice, di interaction ke Ice modelnya, sudah dipakai. Jadi, untuk skenario purban iklim pun, dibawa-bawa nih, sama si HMWF, di produknya dia. Nah, bisa kelihatan, di sistem 5 ini, ini jauh lebih, lebih bagus ininya, variasinya ada kelihatan, dan dari secara gridnya, lebih tinggi. Mohon izin, waktunya 5 menit lagi. Sekarang yang kita, siap. Jauhan perdedikasi HMWF, sudah kita sampaikan, kita mulai bergerak dari yang dasarian, kemudian ini, jumlahnya sampai 46 hari ya, jadi, setidaknya kita bisa membuat, 4 dasarian ke depan. Dan untuk yang bulanannya, kita sudah sampai 6 bulan ke depan, sampai 7 bulan ke depan. Diagram alir HMWF, ini untuk sekedar diketahui, jadi kita mendapat, push data dari HMWF, nanti masuk ke server kita, nanti di server kita, oleh teman-teman di pusat, diolah. Termasuk nanti di share, buat teman-teman di daerah. Nah, ini contoh kenapa HMWF, hasilnya ensemble ini. ensemble artinya, dari kemungkinan maksimum sampai minimum, kita akan ambil yang ensemble, yang dari, campurannya, yang dimana pulangnya yang lebih tinggi ini. Bentar, masih berputar. Nah, ini contoh ensemble main, jadi kita cemep, mempunyai 51 keluaran, dan ini secara personal, yang akan kita ambil. Ini contoh-contoh ensemble, tidak hanya untuk perakiran curah hujan, orang untuk membuat prediksi enso pun, juga ensemble. Dengan berbagai multimodel. Dia yang menggabungkan, dinamikal, bahkan sama statistikal digabung. Contoh keluaran cemep, seperti ini, nanti teman-teman, ada istilahnya, kita kelima gram, nanti diambil, bisa bermanfaat untuk, kelima gram, contohnya, bisa membuat perakiran musim. Kapan awal musim hujan, dan kapan awal musim kemarau. Contoh deterministik, seperti ini, jadi keluarnya di sini adalah, angka-angka milimeter. Dan, yang probabilistik, nah, seperti ini, peluang hujan, kalau yang probabilistik. Dan ini nanti, teman-teman di UPT daerah, bikin kayak ini, untuk provinsinya, ini contoh untuk Jambi, jadi teman-teman daerah, bikin seperti ini. Tugas di daerah, eh teman-teman di UPT, adalah membuat seperti itu. Ini adalah tugas, nanti untuk, dari pelajaran tentang kita. Karena, sumber datanya, sudah kita buatkan, nanti ade-ade tinggal lihat linknya. Belum tahu, cara memetakannya, tanya seniornya lah, kalau belum tahu, secara ini. Karena saya yakin, kalau baru 1-2 tahun, Anda belum, Anda belum, banyak, ininya, apa, untuk kemampuan, merunningnya. Dari secara script, kalau misalnya, termasuk, baik, saya coba tanya dulu, apakah teman-teman di daerah, sudah menginstall, AII Tools. Ini, silakan dijawab juga, di, apa, di message, di chatting room. Nah, ini, karena tugasnya adalah, ada kuis, tadi kuis, semoga barangkali sudah disampaikan oleh panitia, sama kita adalah praktek, pemanfaatan ECMF, untuk perkiraan bulanan, sekalala provinsi. Nah, tools untuk membuat perkiraan ini, ada di AII Tools. Nah, kalau UPT-nya sudah ada AII Tools, silakan, kalau belum, tanya dulu seniornya, sudah ada apa belum? karena kita sudah keliling, beberapa teman sudah keliling ke UPT-UPT, untuk membuat perkiraan ini. Kalau tidak, nanti lihat di link itunya, nanti kita bisa share untuk, eh, script membuat perkiraannya, adik-adik tinggal meran dan memetakkan, dan, memberikan deskripsinya. Silakan, yang belum ada AII Tools, tolong dikonfirmasi di kolom chat, untuk kita ketahui, karena AII Tools adalah salah satu alat, untuk memetakkan, tugas saya ini. Kalau yang belum, nanti, bisa, tanya seniornya, kalau misalkan ini, dilihat di tugas saya, karena ada, pertanyaan nanti, scriptnya juga bisa dibantu oleh teman-teman. Tanya seniornya juga ya, untuk belajar tentang perkiraan ini. Nah, beberapa teman sudah, sudah mengkonfirmasi ada tentang AII Tools. Itu teman-teman, untuk metode perkiraan, jadi kita dari statistik, dinamik, sampai dengan membuat perkirannya, sudah ada contohnya, setidaknya, sebagai calon ahli, Anda akan membeli pelajaran itu, dan harus, bisa mempraktekannya nantinya. Tanya seniornya juga, yang, sudah biasa membuat perkiraan ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan Pak Dede, terima kasih. Untuk tugas, nanti adik-adik tinggal klik di LMS, itu ada tugasnya, datanya ada di sana, tugasnya juga hanya tiga saja, adik-adik tinggal lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi. Mohon diaktifkan videonya Mas Hadi, biar kawan-kawan bisa, melihat mana yang, apa tadi yang presentasi itu. Silahkan diaktifkan videonya Pak Adi. Ya, Siap, sudah stand by. Kawan-kawan sudah bisa menyimak, ini Pak Adi Rikbaldi, sudah bisa lihat, jadi kalau nanti ke pusat, beliau ada di subidang analisis informasi iklim, Pak Adi ya. Siap, betul. Kalau adik-adik di UPT, biasa mengikuti musim, minimal dua tahun sekali akan ketemu, sama tim pusat rapat musim. Oke, saya kira cukup Pak Adi, kita lanjutkan lagi, ke pembicara berikut Pak Agus Sabana Hadi sudah siap. Pak Agus, mohon konfirmasi, suaranya Pak Agus. Pak Agus Sabana, mohon konfirmasi, Pak Agus. Pak Agus bisa dihidupkan yang sebelah atas, make dan videonya. Sudah diberikan akses dari sini. Pak Agus Sabana, hallo, 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 hallo Mas Agus, jelas, jelas, oke, jelas, bagus, suaranya bagus, mohon dipertahankan, sebentar. Siapa sekarang nih Pak Dede? Sekarang Pak Agus, sekarang Pak Agus, habis ini Pak Agus ya, ya, mohon di, mohon di ini, saya akan berikan pengantar untuk bisa dilanjutan oleh Pak Agus. Bagus, suaranya sudah siap. Kawan-kawan bisa mendengar suara Pak Agus? Mohon konfirmasinya di chat room. Halo, sudah bisa terdengar Pak Agus. Videonya boleh dihidupkan Pak Agus sebentar, untuk pada saat menyapa teman-teman, dan setelahnya bisa kita matikan. Sambil Kang Dede mungkin menyiapkan slide-nya ya Kang. Betul, betul, betul. Oke, ditunggu. Boleh sambil menyapa teman-teman, Pak Agus, silakan. Halo, selamat. Siang teman-teman semua. Apa kabar nih? Sehat ya? Oke, silakan. Sudah bagus-bagus. Silakan waktu bisa dimulai. Mudah-mudahan bisa lebih efektif. 20 menit waktu untuk Pak Agus memaparkan tentang materi perubahan iklim dan proyeksi iklim. Kami persilakan waktunya Pak Agus, 20 menit untuk memaparkan paparannya. Slidenya sudah kami siapkan. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dede, Bu Roro, dan teman-teman dari Pusdiklat. Selamat pagi. Selamat mengikuti kegiatan Pusdiklat teman-teman cuma bisa chatting aja ya? Nggak bisa bersuara ya? Ya, karena kita mau... Oh, ya. Baik, Bu Roro. Terima kasih. Baik, saya langsung aja ya. Jadi, untuk perubahan iklim dan proyeksi iklim. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Sabana Hadi. Saya dari bidang analisis dan proyeksi perubahan iklim ya. Sebenarnya saya bukan ekspert di bidang perubahan iklim dan proyeksi iklim ya. Saya hanya mau men-share aja apa yang pernah saya dapatkan gitu ya dari materi-materi ekspert-expert lain sebelumnya. Oke. Nah. Oke, seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim itu sering kita... Sering muncul pertanyaan tentang perubahan iklim. Seperti apakah iklim sudah berubah ya. Kemudian, apa sih penyebab perubahan iklim. Kemudian bagaimana dampak perubahan iklim bagi manusia. Kemudian bagaimana kondisi iklim di masa yang akan datang. Juga bagaimana cara mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Oh, ini... Ini materinya bukan yang ini ya. Yang dari Pak Dede ya. Bukan yang dari saya terakhir kirim ke Pak Dede ya. Jadi, untuk siklus air ini sebenarnya ada gambar-gambar ya. Ada gambar-gambar... Ada gambar-gambar yang lebih jelas gitu ya. Yang lebih jelas di situ ada mungkin ada... Bisa kelihatan nampak gambar matahari yang menyinari bumi ya. Kemudian terjadi evaporasi atau penguapan. Kemudian nanti akan terbentuk awan. Kemudian awan tersebut akan dibawa ke... Oleh angin ya, ke daratan mungkin atau ke tempat lain. Atau mungkin juga di lautan ya. Kemudian di situ akan terjadi hujan. Nah, itu kira-kira gambaran besar dari siklus air ya. Siklus air yang ada di bumi. Kemudian dari hujan itu nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin untuk keperluan hidup ya. Keperluan hidup. Kemudian juga nanti air yang jatuh juga akan kembali lagi ke laut dan seterusnya. Nah, itu akan terus membentuk siklus air. Tapi sayang gambar yang ada di sini ternyata bukan file yang terakhir yang saya kasih kepada dia. Mungkin ada sedikit kekurangan di sini. Halo, Pak Gus. Tapi teman-teman nanti mungkin bisa. Ya, ya. Ya, Pak Dede. File yang terakhir tadi karena sudah memulai kelas. Jadi agak kesulitan untuk di-upload oleh Pak Dede. Tapi saya sudah share file yang bagus di grup WA-nya kawan-kawan. Jadi Pak Gus bisa menjelaskan seperti yang file yang terbarunya. Karena kawan-kawan sudah megang file yang... Kalau saya sudah share file baru yang bagus di grup WA-nya. Jadi kawan-kawan bisa menyimak file bagus di grup WA ya. Silahkan ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dede. Ya, silahkan kawan-kawan. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa dibuka apa yang sudah di-share oleh Pak Dede. Kemudian selanjutnya yang tadi seperti pertanyaan dasar tadi. Apakah iklim sudah berubah? Kalau kita lihat di sini di slide kedua. Kita bisa lihat di sini sudah terjadi perubahan ya. Perubahan iklim yang kita bisa lihat dari kondisi suhu di permukaan bumi ya. Kalau kita lihat dalam sekitar satu abad kebelakang gitu. Itu grafik yang ada di sini terlihat perubahan anomali suhu yang terus meningkat. Hingga tahun 2020 ya. Terus meningkat. Kemudian kalau kita lihat di grafik yang satu lagi juga terlihat peningkatan suhu ya. Maaf kalau di sini tidak kelihatan. Tapi yang di grafik yang sebelah kanan itu kita bisa lihat terjadi perubahan kalau kita split per abad, setengah abad dan per 25 tahun terakhir itu terlihat perbedaan trend dari kenaikan suhu. Makin ke sini makin mungkin 25 tahun terakhir terlihat bahwa peningkatan trend suhu itu lebih tajam ya. Lebih terjal trendnya dibandingkan dengan satu abad atau setengah abad sebelumnya. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa kita lihat di sini. Ada juga pertanyaan yang menyebutkan bahwa apakah penyebab perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim tersebut biasanya disebabkan oleh terjadinya atau meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca ya. Diawali dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh faktor antropogenik atau faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti misalnya akibat gas buang dari kendaraan bermotor atau dari emisi dari pabrik dan industri atau juga mungkin dari emisi dari kebakaran hutan. Kalau kita lihat di sini ya ini gambarnya biru aja sebenarnya. Harusnya ada gambar-gambar yang lebih jelas lagi di sini. Susah juga. Ya untuk gambar yang putih ini yang di bawah, yang di atas ya, yang di atas dulu kita bisa lihat di sini perbandingan konsentrasi CO2 ya. Ini yang masih yang lama yang Agustus 2019 mungkin yang terbarunya sudah update bahkan kita bisa lihat di web ya. Tapi secara garis besar bisa kita lihat di sini bahwa telah terjadi peningkatan konsentrasi CO2 ya dari mulai tahun 2004 ya. Kita bisa lihat ini trennya semakin lama semakin meningkat gitu ya. Tiap tahun semakin meningkat. Artinya kondisi peningkatan gas rumah kaca akibat faktor antropogenik ini semakin lama semakin meningkat terus. Dan yang kita khawatirkan adalah bukannya menurun di masa yang akan datang malah tambah meningkat gitu. Nah apalagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang mungkin agak sedikit menurun karena akibat dari pengurangan aktivitas kita akibat apa adanya pandemi COVID ya. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan NASA bahwa kondisi gas rumah kaca saat ini akibat dari banyaknya lockdown di negara-negara industri ya. menyebabkan konsentrasi gas CO2 semakin menurun. Ya mudah-mudahan demikian ya. Kemudian yang grafik yang di bawah, yang di bawah ini, ini grafik yang menjelaskan perbandingan peningkatan gas-gas rumah kaca ya. Yang utama seperti karbon dioksida, CO2, kemudian metana dan nitrogen dioksida yang hampir kesemuanya itu mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di grafik yang saya buat ya, yang saya tampilkan, tapi bukan di sini, saya melihat di PowerPoint saya sendiri gitu. Itu terjadi peningkatan gas-gas rumah kaca di sekitar awal abad 19 atau mungkin di sekitar 1960-an, 70 gitu ya. Itu terjadi peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Terus apa akibat dari peningkatan gas rumah kaca ini? Kalau kita lihat di gambar yang biru-biru itu, yang kosong itu, peningkatan gas rumah kaca ini menyebabkan terjadinya yang namanya efek rumah kaca. Kalau kita lihat efek rumah kaca kan sebenarnya dia menangkap atau menjebak panas sehingga panas itu tidak bisa keluar dari kaca tersebut. Nah, itu biasanya digunakan untuk pertanian-pertanian di wilayah dingin ya. Nah, kalau untuk aplikasinya ke bumi itu kurang baik ya, karena kondisi ini bisa menyebabkan bumi semakin panas atau yang disebut global warming. Efek rumah kaca itu biasanya terjadi bila ada panas matahari, kemudian panas tersebut jatuh ke bumi ya. Nah, dari panas tersebut biasanya sebagian radiasi matahari itu dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer, kemudian sebagian juga ada yang tidak masuk ke bumi, kemudian keluar atmosfer, sebagian lagi ada yang sampai ke permukaan bumi, kemudian karena ada efek dari rumah kaca itu, akhirnya panas yang harusnya dikeluarkan lagi ke luar atmosfer itu terjebak di dalam bumi. Nah, itu yang menyebabkan bumi menjadi lebih panas dari kondisi-kondisi ketika gas rumah kaca itu lebih sebut dibanding seluruh. Nah, itu yang disebut dengan global warming. Oke, kemudian slide selanjutnya, apakah bagaimana dampak perubahan iklim bagi manusia? Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini, ini sebenarnya semacam gambaran sederhana ya, dari bagaimana kondisi iklim normal ketika panas dari global warming itu lebih sedikit dibanding yang sebelah kanan ini. Nah, kalau kita lihat untuk kondisi yang lebih panas biasanya terjadi peningkatan laju dan intensitas dari siklus air tadi ya, yang saya sudah jelaskan sebelumnya. siklus air ketika terjadi global warming atau peningkatan suhu bumi yang semakin tinggi itu menyebabkan kondisi siklus air itu tidak balance gitu ya. Dia akan terjadi peningkatan laju dan intensitas dari biasanya hujan. Nah, kalau kita lihat grafik yang sebelahnya, tapi sebenarnya ada gambarnya itu, gambarnya ya maaf ya kalau tidak bisa tampil di sini, itu adalah gambar dari pergeseran peningkatan atau pergeseran kondisi iklim dari yang sebelumnya menjadi baru atau shifting dari kondisi iklim sebelumnya menjadi iklim yang baru. Itu yang bisa dibilang atau bisa disebut dengan perubahan iklim. Nah, biasanya iklim yang bergeser itu menjadi lebih panas atau bahkan sangat panas dibanding kondisi yang sebelumnya. Oke, itu selanjutnya, apa dampak perubahan iklim bagi manusia? Kalau kita lihat di grafik nih, ini sudah kelihatan ya grafiknya ya. Grafiknya di sini terlihat bahwa untuk curah hujan ya, di wilayah-wilayah tertentu seperti di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara ya, untuk Desember, Januari, Februari, itu terjadi perubahan hujan ya, probabilitas hujan, peningkatan probabilitas hujan itu meningkat ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Terutama untuk hujan-hujan ekstrim yang 650 mm per bulan. Nah, untuk grafik yang di bawah ini juga sama ya, kita lihat di sini terjadi peningkatan probabilitas curah hujan yang cukup tinggi ya, sekitar 500 mm per bulan di wilayah Jakarta ya, meningkat sebesar 13 periode sebelumnya. Ini bisa kita lihat di dalam grafik itu. Nah, untuk dampak langsung terhadap manusia apa? Dampaknya adalah misalnya untuk sektor pertanian gitu ya, biasanya dampak dari perubahan ini adalah meningkatkan iklim ekstrim itu sendiri. Jadi mungkin untuk wilayah agriculture, untuk sektor pertanian itu banyak terjadi misalnya banjir atau kekeringan di wilayah pertanian gitu ya. Kemudian juga berpengaruh juga bagi sektor infrastruktur seperti misalnya akibat dari banjir dengan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan misalnya jembatan runtuh atau jalan yang rusak dan lain sebagainya. Juga untuk sektor kesehatan juga semakin memperburuk ya kondisi lingkungan akibat dari kondisi iklim yang terus berubah sehingga banyak masyarakat yang mengalami mungkin sakit yang disebabkan oleh kondisi perubahan iklim. Juga untuk sektor transportasi juga banyak juga kejadian-kejadian ya yang sering kita lihat di TV atau baca di berita-berita bahwa kondisi iklim yang sudah tidak menentu ini banyak menyebabkan peningkatan kejadian kecelakaan terutama di transportasi laut ya. Misalnya sering terjadi badai atau lain sebagainya gitu. Kemudian juga dampaknya juga berakibat untuk sektor water resource ya. Jadi makin berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kemudian juga misalnya juga berakibat ke sektor perikanan. Itu adalah dampak-dampak yang bisa diakibatkan oleh kebantling bagi manusia. Kemudian ini sebenarnya untuk yang slide yang PDF yang saya kasih ke Pak Dede juga sebenarnya saya sudah buatkan rentetan ya. Rentetan dari kondisi proyeksi iklim dari mulai awal sampai nanti 2100 gitu. Tapi karena di sini ini jadi harap maklum mungkin bisa nanti bisa dilihat di slide-nya. Tapi yang pasti kondisi iklim di masa yang akan datang itu terutama untuk suhu semakin semakin ke depan, semakin ke depan itu akan semakin panas ya. Sesuai dengan apa yang sudah dimodelkan oleh para ahli iklim dunia ya. Bahwa kondisi bumi akibat faktor perubahan iklim ini menyebabkan kondisi suhu yang semakin lama, semakin panas gitu ya. Terutama untuk wilayah-wilayah kutub ya. Itu akan menyebabkan mencairnya es di wilayah kutub gitu ya. Pak Agus, dipertahankan kondisi make dan posisinya dari itu supaya di posisi seperti ini jelas nih. Tadi sempat agak hilang-hilang. Makasih. Oh iya Bu, ya Bu. Makasih Bu. Oke terus saya lanjutkan lagi di slide berikutnya. Bagaimana cara mengurangi dampak dari perubahan iklim ya. Salah satu caranya adalah dengan kita melakukan penghijauan gitu ya. Dengan cara menanam pohon. Supaya dari pohon-pohon yang kita tanam itu bisa menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen ya. Dan itu akan sedikit mengurangi penambahan dari gas CO2 atau mengurangi gas CO2 yang ada di atmosfer. Selain itu juga dengan kita menanam pohon juga akan menyujukkan sehingga kondisi suhu udara di sekitar kita akan terasa lebih sejuk gitu ya. Terus juga bisa kita melakukan penghematan air ya. Penghematan air. Kemudian juga penghematan penggunaan barang-barang elektronik gitu ya. Penghematan listrik. Kemudian juga kita bisa menggunakan misalnya alat transportasi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Yang rendah emisi gitu. Atau mungkin dengan WFH ini juga kita sebenarnya sedikit mengurangi ya. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh NASA gitu ya. Bahwa kondisi sekarang ini gas CO2 akibat dari banyaknya lockdown semakin berkurang. Kemudian juga kita salah satu caranya juga bisa misalnya memisahkan sampah gitu ya. Sampah-sampah organik dengan sampah non-organik gitu ya. Sehingga manajemen pengelolaan sampah gitu kita lebih bagus dan lebih baik ya. Oke yang sebelahnya ini yang putih ini sebenarnya adalah diagram alur dari proses perubahan iklim ya. Kalau saya lihat di slide yang sebenarnya yang saya punya gitu ya. Itu sebenarnya di atas itu adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca kemudian dari gas rumah kaca itu akan menyebabkan perubahan energi ya. Perubahan energi menyebabkan energi tidak stabil. Kemudian akan menyebabkan juga pemanasan global. Dari pemanasan global itu akan menyebabkan perubahan siklus air ya. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kemudian akan menyebabkan perubahan iklim. Nah dari perubahan iklim itu akan memiliki dampak yang dampak langsung ya dampak fisik dan dampak non-fisik gitu. Nah dari dampak fisik dan non-fisik itu kemudian kita akan memberikan respon kan. Respon apa yang akan kita lakukan nih karena sudah terjadi perubahan iklim. Nah salah satu respon yang kita lakukan adalah biasanya kita mencoba untuk melakukan mitigasi atau melakukan pengurangan dari emisi gas rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Nah itu yang respon mitigasi perubahan iklim namanya. Ada juga respon yang kita melakukan atau kita mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan iklim yang telah terjadi. Nah itu biasanya disebut dengan respon adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah itu gambaran dari alur proses perubahan iklim, diagram alur proses perubahan iklim. Nah untuk slide selanjutnya ini ya ini yang sudah kita lakukan di subidang kami ya di subidang analisis dan proyeksi perubahan iklim. Seperti yang kita tahu bahwa kita BMKG adalah instansi yang telah lama melakukan pengamatan iklim, cuaca, geofisika dan lain sebagainya. Termasuk juga pengamatan terhadap perubahan iklim ya yang secara rutin dan terus menerus. Kemudian juga kita salah satu topoksi dari BMKG adalah melakukan pelayanan di bidang informasi iklim dan perubahan iklim. Nah pelayanan-pelayanan itu diharapkan dapat digunakan oleh para stakeholder dan dimanfaatkan untuk keperluan yang memang benar-benar untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kemudian kita juga di subidang kita juga telah membuat ya melakukan tool yang kita sebut dengan tool perubahan iklim atau PI tool ya. Nah bisa kita lihat di sebelah kanan ini, ini adalah contoh-contoh tool yang biasa kita gunakan untuk merunning atau membuat informasi-informasi terkait perubahan iklim. Di sini biasanya yang atas ini tool yang kita gunakan biasanya untuk merubah data-data yang sudah teman-teman collect ya. Dari stasiun kemudian kita running, kemudian kita akan menghasilkan grafik-grafik, trend-trend dari indeks-indeks perubahan iklim, indeks ekstrim perubahan iklim. Kemudian yang bawah ini yang baru, kita sudah mencoba juga bagaimana kita bisa memplot apa yang sudah teman-teman kumpulkan gitu ya. Data-data iklim cuaca yang sudah dikumpulkan kemudian diplot ke dalam bentuk peta, peta yang interaktif ya atau yang biasa kita sebut dengan webmap gitu ya. Kemudian dari hasil itu kita bisa melihat langsung dan berinteraksi dengan peta itu sehingga kita bisa mengetahui dengan lebih jelas dan detail bahkan kita juga bisa melakukan analisis langsung terhadap informasi yang ditampilkan dari hasil tool yang di bawah ini yang saya sebut webgistool ya, webgistool. Oke mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian saya juga ada satu lagi slide yang mungkin nanti ini berhubungan dengan tugas yang akan teman-teman kerjakan gitu ya. Mungkin dari panitia Pak Dede bisa mencoba untuk, saya tidak tahu bagaimana cara bukannya. Waktunya tiga menit lagi Pak Agus. Ada satu lagi Pak Dede, bisa, nah ini ya terima kasih. Eh kau hilang. Nah ini, ya ini sebentar aja ya, saya jadi akan menjelaskan. Ya oke ada tiga menit lagi silahkan. Ini adalah salah satu yang saya sebut tadi terakhir adalah manual petunjuk untuk pengolahan data perubahan iklim ya menggunakan tool webgist. Nah ini latar belakangnya bisa dibaca teman-teman. Kemudian ada beberapa istilah, istilah yang digunakan dalam petunjuk ini ya. Kemudian juga ada manfaat dari pemanfaatan tool ini. Kita bisa lihat di sini nanti kira-kira seperti ini output yang akan teman-teman dapatkan setelah merunning tool ini. Kemudian juga ada cara-cara instalasi software pendukung tool ini ya. Seperti misalnya nanti teman-teman harus menginstal software Python versi 3.8 terbaru ya. Ini bisa teman-teman download secara gratis ya. Kemudian setelah itu diupdate modulnya, modul-modul yang kita perlukan. Seperti yang saya tuliskan di sini. Kemudian juga ya ini ada cara-cara menginstal modulnya ya. Cara-cara menginstal modulnya. Kemudian data apa yang harus disiapkan? Nah data yang harus disiapkan ini adalah data-data yang sudah teman-teman kumpulkan di daerah ya. Nah di UPT ya yang selama ini teman-teman kerjakan ya. Seperti data curah hujan, data suhu, data maksimum, dan minimum harian gitu ya. Nah kemudian dari data-data ini dirangkum. Dirangkum dalam menjadi format seperti ini ya. Jadi di situ ada data timestamp atau data tanggal gitu ya perhari gitu ya. Kemudian ada juga data-data misalnya kalau hujan disitu ada data-data pos hujan, data hariannya seperti apa, bagaimana gitu ya. Atau misalnya data suhu per stasiun gitu. Nah kalau yang di contoh ini saya kumpulkan adalah data suhu per stasiun dari 1980 sampai 2018 karena ya ini untuk contoh aja. Kemudian data yang tadi itu kira-kira di quality control dulu. Kemudian kita melakukan sedikit edit ya dengan cara yang misalnya mereplace nilai yang 999 menjadi kosong, kemudian mereplace nilai 888 menjadi kosong, kemudian ya itu tadi ya. Ini yang kedua header columnnya satu baris, kemudian di set menjadi CSV. Kemudian nilai decimal yang biasanya koma ya. Di Indonesia biasanya koma kita ganti dengan titik. Nah kemudian tanggal-tanggal juga direkomendasikan supaya formatnya seperti yang ini ya. Jadi tahun, bulan, tanggal gitu ya. Kemudian data lain yang selain data iklim yang harus kita siapkan adalah data kode stasiun kalau di yang saya kerjakan adalah WMOID ya. Jadi WMOID ini terguna ketika kita akan mengkombine antara data stasiun dengan data WMOID sehingga kita bisa dapat koordinat. Nah data stasiun ini isinya data stasiun ini isinya adalah pertama kode ID stasiun atau di sini WMOID kemudian nama stasiun ya, kemudian koordinat latitude dan longitude. Nah itu dikumpulkan jadi satu file sendiri, file CSV. Nah itu yang jadi tambahan inputan untuk dimasukkan ke dalam web disk tool ini. Nah setelah semua instalasi dan penyiap persiapan data sudah kita kumpulkan, sudah kita siapkan. kita running ya, kita buka WebGISP toolnya ini seperti ini kira-kira ketika dibuka. Jadi di situ ada beberapa kolom yang harus diisi ya. Beberapa kolom yang harus diisi. Bisa kita lihat petunjuknya di sini ya. kita masukkan data iklim, data iklim yang sudah kita rapikan. Kita browse, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan juga header dari kolom tanggal karena berbeda-beda. Kalau saya dicontoh tadi namanya data timestamp, mungkin teman-teman punya nama lain yang berbeda, bisa dimasukkan di sini. Kemudian juga kita bisa masukkan juga folder kerja kita. Kita nantinya akan menyimpan di mana. Kemudian kita pilih, bisa kita pilih parameter iklimnya di sini. Oh iya, ya Pak Dede, terima kasih. Nah itu saja ya, jadi teman-teman bisa baca secara detail, secara lengkap. Nanti kalau misalnya ada kendala, bisa ditanyakan ke saya, nanti akan saya kopikan scriptnya dan manualnya yang lebih detail lagi ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan terkait instalasi software, bisa ditanyakan gitu ya. Bisa melalui aplikasi ini atau bisa mungkin Japri atau gimana gitu ya. Nah, saya berharap tugas ini bisa dikerjakan teman-teman semua. Kalau ini ada berapa sih pesertanya? Bisa dibagi-bagi ya. Ada 34 peserta. Itu dari Sabang sampai Merauke, Pak Dede. Atau terkonsentrasi di Jawa saja atau gimana? Sabang sampai Merauke. Kalau tersebar. Sabang sampai Merauke, cuman sebelumnya yang 29 orang stay di SMKG selama 3 tahun. Karena kan PKL 1 tahun di UPT, kemudian kembali untuk ke D4 3 tahun. Jadi teman-teman ini dominan 29 orang dari SMKG. Oh gitu ya, 29 orang dari SMKG. Oh gitu. Ini Pak Dede maksudnya saya berharap supaya tugas ini, tugas yang akan saya berikan ini bisa se-Indonesia dari teman-teman itu dibagi bagaimana caranya supaya bisa merunning per stasiun. Karena dibagi-bagi jadi setiap orang dapat berapa stasiun gitu ya. Untuk merunning semua parameter yang ada di dalam tool ini gitu. Baik bagus, nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi di LMS yang waktunya lebih longgar. Nanti kita diskusi di kelas di LMS ya. Ya oke, siapa Dede. Ya mungkin itu aja ya. Ya udah kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semua tetap sehat dan jaga kesehatan. Itu aja ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus paparanya untuk materi perubahan iklim dan proyeksi iklim. Nanti untuk tugas dan hal-hal yang perlu disampaikan lagi yang memerlukan waktu yang lebih lama bisa di forum diskusi melalui chat dengan peserta. Jadi silahkan nanti dimonitor antara Pak Agus dan peserta. Dan peserta boleh sangat terbuka untuk bertanya kepada Pak Agus. Saya kira seperti itu. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kawan-kawan sekalian peserta pelatihan PMG Ahli Angkatan 42. Kita lanjutkan lagi ke pemateri berikutnya yaitu tentang verifikasi. Ini suatu hal yang penting kawan-kawan. bagaimanapun performance model ukurannya harus melalui verifikasi. Sehingga baik tidak hanya suatu model bisa dilihat dari hasil verifikasinya. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Amsari dan Pak Robi Muharsah. Akan berbagi sesi. Nanti yang pertama akan menyampaikan adalah Pak Dr. Amsari. Mohon nanti Pak Amsari dibuka dulu pada saat pembukaan. Videonya dibuka dulu. Kemudian setelah berlangsung sesi pembelajaran, silakan ditutup kembali untuk menghemat bandwidth kawan-kawan. Waktu dan sepenuhnya kalau persilahkan ke Pak Amsari. 10 menit, kemudian nanti pada saat sesi selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Robi Muharsah. Pak Amsari, silakan. Pak Amsari, silakan mengaktifkan di bagian sebelah atas. Dari sini sudah diberikan akses. Sementara yang masih muncul baru videonya Mas Robi. Silakan Mas Amsari. Atau Mas Robi mungkin dinonaktifkan dulu videonya. Supaya muncul Mas Robi. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasinya dan suara bisa terdengar dengan jelas. Kita lanjut saja sambil menunggu konfirmasi. Jadi, kali ini... Video bagus, suara jelas. Silakan. Saya 10 menit. Oke, baik. Lanjutkan. Untuk materi... Jadi, yang ini kita lanjutkan, yaitu mengenai verifikasi perakiraan iklim, terutama ini perakiraan hujan bulan. Tadi Ripaldi sudah menyampaikan bagaimana membuat prediksi iklim di hujan dan prediksi musim. Ini kita lanjutkan setelah kita buat prediksi, kita harus lakukan verifikasi. Tujuan dari verifikasi ini apa? Tujuan dari mata yang diklat ini yaitu memahami dan melakukan verifikasi. Jadi, diharapkan nanti semua dapat melakukan verifikasi dan juga dapat memahami konsep dasar dari verifikasi. Oke, mengingat bandwits supaya nanti presentasinya lancar. Saya izin matikan dulu videonya ya. Jadi, nanti fokus untuk mati mati. Oke, kita lanjut. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah harapannya nanti semua bisa memahami dan bisa melakukan verifikasi. Baik itu verifikasi yang deterministik maupun probabilistik. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu memahami konsep dan melakukan verifikasi baik itu secara spasial atau kewilayahan maupun temporal. Selain konsep spasial dan temporal tadi, ini diharapkan juga mampu mengetahui ukuran dari verifikasi itu apa saja. Jadi, itu bagus dikatakan kurang bagus itu seperti apa, baik deterministik maupun probabilistik. Kemudian, biasanya ini kalau kita kembali ke kantor, kita akan dituntut untuk selain untuk lakit itu pertanggung jawaban, kinerja dari sebuah UPT, itu juga kita bisa gunakan verifikasi ini untuk keperluan ilmiah. Nah, misalkan menulis jurnal ataupun kita submit ke paper atau conference lainnya. Kemudian, bonus tambahan ini peserta diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh angka kredit. Jadi, dari apa, ini kita bisa juga mendapatkan poin untuk naik pangkat dan seterusnya. Ilmiah lain dari materi ini. Kemudian, keaktifan peserta juga sangat diharapkan. Berikutnya, untuk kita bagi dua, yaitu pengetahuan umum tentang verifikasi di bagian satu, nanti saya yang menyampaikan. Kemudian, yang di bagian dua, mengenai verifikasi perakilaan EGM BMKG akan disampaikan oleh Pak Robi. Jadi, nanti kita bagi, tolong diingatkan waktunya dan mohon konsentrasi karena kita waktunya ini agak malari, agak cepat. Saya yakin kalau teman-teman ini sudah biasa diajak untuk materi-materi ini. Jadi, yang pengetahuan umum mengenai pengertian dan prinsip dasarnya. Jadi, verifikasi dan validasi pada waktu awal-awalnya ini bersifat interchangeable atau bisa dipertukarkan. Tetapi, pada akhir-akhir ini verifikasi dan validasi itu bisa dibedakan. Terutama untuk yang verifikasi itu untuk mengukur kualitas dari perakilaan. Sedangkan validasi lebih menguji apakah model tadi dapat digunakan untuk mendeteksi satu kasus tertentu. Jadi, validasi ini lebih spesifik, case gitu, kalau verifikasi keseluruhan. Jadi, secara umum terakhir-terakhirnya itu kita bisa bedakan seperti itu. Kemudian, untuk prinsip verifikasi sendiri, prinsip verifikasi ini yang pertama harus terencana. Harus direncanakan dengan baik mengenai apa yang diverifikasi, nanti metodiknya pakai apa, kemudian berapa lama verifikasinya ini harus dapat direncanakan dengan baik. Kemudian, kapan pengerjaannya. Itu harus semua terencana. Karena kita pasang target harus selesai yang ini, kemudian unsurnya ini. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu harus relevan. Jangan sampai kita melakukan verifikasi yang tidak relevan. Misalkan kita verifikasi perakhiran hujan bulanan, tetapi data observasi yang kita gunakan adalah data temperatur atau data penginaran matahari. Jadi, enggak nyambung nanti verifikasinya. Kemudian, prinsip ketiga, verifikasi dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin. Jadi, kalau bisa, ini verifikasi dilakukan hasilnya itu sederhana sehingga akan mudah bagi membuat kebijakan untuk menentukan apakah suatu model atau perakhiran ini baik atau tidak digunakan dan menentukan seberapa percaya diri kita menggunakan model tersebut. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu harus konsisten. Jadi, metodenya itu harus sama, istilahnya tidak pilih kasih dalam membuat verifikasi. Harus konsisten menggunakan metode ilmiah yang sesuai, seperti itu. Berikutnya, untuk pengetahuan umum dari verifikasi. Ini tujuan dari verifikasi sudah didokumenkan di WMO, yaitu WMO Technical Document 1029, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Jadi, ada tujuan administrasi, tujuan sains atau ilmiah, dan tujuan risiko pengambilan keputusan terhadap hasil perakhiran yang kita lakukan. Kemudian, yang pertama ini pengetahuan umum, berbagai macam metode verifikasi. Jadi, yang paling mudah adalah menggunakan teknik visual atau evil technique. Jadi, kita bandingkan antara perakiraan dan juga observasi, kita bandingkan langsung, kita jejerkan atau kita sandingkan apakah cocok polanya atau tidak. Itu verifikasi yang paling sederhana. Tetapi, verifikasi ini sangat bergantung jenis dan bentuk perakiraan yang dihasilkan. Misalkan perakiraan deterministik atau probabilistik. Sedangkan untuk perakiraan deterministik ini bisa diverifikasi secara visual, continue, atau kategorial. Jadi, itu tadi yang sederhananya atau yang secara paling mudah untuk melakukan verifikasi. Kemudian, kalau di slide 12 ini kita lihat berbagai macam tipe perakiraan dan metode verifikasinya. Jadi, setiap metode perakiraan itu memiliki metode. Jadi, selengkaknya bisa dibaca saja. Jadi, ada nature of forecast-nya, itu deterministik, probabilistik, dan seterusnya. Kemudian, waktunya apakah dia seris, apakah dia spasial, atau gabungan antara spasial maupun serisnya. Kemudian, untuk jenis perakiraan yang umum digunakan, tadi seperti yang dijelaskan materi sebelumnya oleh Pak Adi. Ini perakiraan yang dipakai umum, yaitu berupa perakiraan continue, kemudian perakiraan yang bersifat kategori, probabilistik, dan ensemble. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Adi, hanya merefresh kembali atau mereview kembali perakiraan-perakiraan yang umum dipakai di kita atau di PMKG. Yang pertama, misalkan untuk perakiraan continue, ini misalkan data yang bersifat continue, sebut itu meratur udara, kelompokan udara, tekanan udara, akumulasi cura hujan, dan seterusnya. Kemudian, untuk perakiraan yang kategori, ini kita jadi, atau kita bagi menjadi dua, bagian yang pertama, perakiraan yang bersifat dikotomus, atau ya dan tidak. Kemudian, ada yang bersifat multi kategori. Kalau yang dikotomus ini, bisa kita bagi menjadi hujan dan tidak hujan, kemudian angin kencang atau tidak terjadi angin kencang, misalkan. Kemudian, untuk yang multi kategori, ini umum kita pakai untuk perakiraan di dasarian atau bulanan perakiraan hujan. Ini misalkan kita kategorikan menjadi 0-20 mm, 21-50, dan seterusnya. Kemudian, yang paling gampang lagi adalah kategori sifat hujan. Jadi, kategori sifat hujan umumnya ada yang atas normal, normal, atau bawah normal. Ini kita bagi-bagi kategorinya. Kemudian, kalau masih ingat lagi pelajaran meteorologi atau sifat kemarin, itu kategori limputan awan, yaitu misalkan few scattered broken overcast, ataupun no significant cloud. Itu bisa kita kategorikan sebagai perakiraan multi kategori. Kemudian, untuk tipe perakiraan probabilistik, ini misalkan kalau kita membuat perakiraan hujan 60% dan tidak hujan 40%. Kemudian, untuk perakiraan sifat hujan, ini bisa kita buat. Misalkan, perakiraan untuk atas normalnya 35%, kemudian perakiraan kejadian normalnya 60%, dan bawah normalnya 15%. Kemudian, contoh lainnya adalah perakiraan ENCO. Misalkan, untuk perakiraan lanina 30%, Nino berapa persen, dan netral berapa persen. Ini misalkan yang kita temui di, misalkan kalau buka-buka web BMKG, di sana ada analisis dan dinamika atmosfer yang diupdate setiap desa harian. Di sana ada perakiraan probabilistik dari El Nino, Lanina, maupun kondisi netral. Kemudian, ini kini-kini kita pakai, yaitu perakiraan tipe ensemble, yaitu kita gabungkan beberapa, gabungkan jadi satu. Ini menjadi perakiraan multi-model ensemble. Kemudian, ada juga yang namanya sistem prediksi ensemble, yaitu kumpulan dari beberapa prediksi tunggal dari satu sistem, tetapi diberi gangguan yang ada. Misalkan, tadi yang telah diselaskan sebelumnya. Kalau yang MME ini modelnya beda, tetapi kalau yang SPE ini modelnya sama, misalkan ECMBF atau TFS, tetapi untuk membuat perakiraan bulan depan, misalkan atau bulan Mei, kita menggunakan inisial condition atau data terakhir yang dibinakan berbeda. Misalkan, kita perakiraan bulan Mei menggunakan data tanggal 1 April, kemudian inisialnya kita ubah lagi tanggal 2 April, tanggal 3 April, tanggal 4 April, seterusnya. Maka, untuk prediksi... Waktunya tiga menit lagi, Pak. Tiga menit lagi, Pak. Tiga menit lagi, Pak. Saya coba besok, Pak. Ya, mungkin besok langsung saya coba. Saya coba rupuk. Iya, enggak apa-apa. Ya, Pak. Pak Ngar, kira-kira kapan? Ya, sebenarnya sih kita sama-sama belajar. Kita belajar. Apa ini dia? Waktu yang pas. Mas Mejan, mohon di-mute. mic-mic-nya, Mas Mejan. Siap, siap, siap. Mas Am, silakan dilanjut lagi, Mas Am. Mas Am, suara masih belum terdengar oleh peserta. Mas Am, mohon diulangin, mohon konfirmasi, Mas Am. Suara masih belum terdengar oleh peserta. Mas Am, mohon di-mute. 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 Assalamualaikum, suaranya hilang? Suaranya hilang, Mas Al? Nggak kedengar? Iya, peserta sudah Suara suara, Pak Dede Belum Suara Mas Robi kedengar, cuma suara Mas Am Masih belum kedengar oleh peserta Masih belum kedengar, konfirmasi dari peserta Baik, baik, baik Dilanjutan Mas Robi Kalau begitu Mas Am, coba Login lagi ya Oke, baik Saya lanjutkan Gimana Pak Dede, bisa Silahkan Mas Robi lanjutkan Suara-suaranya terdengar Kawan-kawan, ada suara Pak Robi terdengar Kawan-kawan, mohon konfirmasi Ya, untuk Sejenak, saya tampilkan dulu Tampilan visual dari saya Mungkin ada yang Terdengar, Mas Robi terdengar Suara Mas Robi terdengar jelas katanya Bisa dilanjutkan yang tadi Mas Am dan Mas Robi Silahkan dilanjutkan Baik Saya dan Mas Am Sari Berkolaborasi untuk menyampaikan Materi verifikasi ini Kami berasal dari bidang yang sama Bidang variabilitas Variabilitas iklim Analisis variabilitas iklim Untuk sejenak Perkenalkan Saya nama Robi Muharsyah Ini untuk tampilan visual Sejenak saya tampilkan Baiklah Rekan-rekan sekalian Saya akan melanjutkan Yang dari Pak Am Sari tadi Untuk ukuran verifikasi Itu bisa bergantung Pada jenis perakiran yang kita buat Misalnya tadi Untuk yang deterministik Ukuran yang digunakan Berbeda dengan Ukuran yang digunakan Untuk probabilistik Saya matikan dulu visualnya Biar lancar untuk diterima Nah Misalkan yang deterministik Itu kita bisa verifikasi Menggunakan Seperti halnya Korelasi Ukuran Root mean square error Mean absolute error Dan sebagainya Sedangkan untuk probabilistik Kita bisa gunakan Ukuran-ukuran Seperti ROC Kemudian Reality diagram Dan sebagainya Bisa nanti dibaca lagi Di dalam slide ini Lebih detail Ukuran-ukuran verifikasi Itu sendiri Bertujuan untuk Mengevaluasi Aspek atau atribut Yang melekat pada Prediksi Dan Itu biasanya Terdiri dari Bias, akurasi, ketidakpastian Ketajaman, resolusi, diskriminasi Kehandalan dan keunggulan Atau biasanya Dikenal dengan skill Atau istilah Atau dapat dimaknai Sebaliknya bahwasannya Aspek atau atribut Dapat diukur menggunakan Satu atau lebih Dari ukuran verifikasi Misalnya Untuk mengukur Skill Kita bisa menggunakan Namanya ROC Kita bisa menggunakan Yang namanya Reliability Atau kita menggunakan Ukuran seperti Mean square skill Error dan sebagainya Atribut-atribut Perkiraan Seperti yang disampaikan tadi Ada terdiri dari beberapa Atribut Yang melekat pada Perkiraan Bias Ketepatan Keunggulan Dan kehandalan Kemudian ada Resolusi, diskriminasi Dan ketajaman Nah, untuk bias sendiri Itu Simple Menghitungnya Selisih antara Rata-rata Perkiraan dan observasi Ketepatan Seberapa dekat Nilai perkiraan Terhadap Nilai pengamatannya Biasanya ini Kita menggunakan Nah, kemudian ini skill Yang sering kita dengar Skill itu adalah Ketepatan relatif Dari suatu model Terhadap model Perkiraan referensi Perkiraan referensi ini Adalah perkiraan Yang dibuat Dari nilai Klimatologinya Nah, untuk resolusi Diskriminasi Dan ketajaman Nanti silakan Dibaca dulu Silakan nanti Kita lanjutkan Di sesi diskusi Untuk mempersingkat waktu Nah, for verifikasi Dan atribut Yang diukur Misalkan bias Itu bisa kita gunakan Skor-skor seperti ini Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bisa kita gunakan Scatter plot RMSE MAE MSE Kemudian untuk akurasi Kita bisa gunakan Korelasi Proportion of correct Atau probability of detection Atau far False alarm rate Kemudian untuk ketidakpastian Arsentain T ini Kita bisa gunakan VRH CRPF Dan coverage Kemudian banyak lagi Ukuran-ukuran Yang bisa kita gunakan Sesuai dengan Atribut-atribut Yang sesuai tentunya Nah, secara Singkat Kita bisa melihat Skor-skor dari ukuran tersebut Misalkan Untuk bias Itu apabila Semakin kecil Dia akan semakin baik Untuk Korelasi Apabila Mendekati nilai 1 Itu akan semakin baik juga Atau Lebih dari 0,7 Itu sudah cukup baik Kemudian untuk frekuensi Bias index Itu apabila Mendekati 1 Itu semakin baik Atau Dia dikatakan buruk Apabila mendekati 0 Atau Mendekati positif Tak hingga Kemudian Reality diagram Itu semakin dekat Ke garis diagonal Itu semakin baik Dan semakin buruk Apabila menjauh dari garis diagonalnya Brear score Semakin Mendekati 0 Semakin baik Dan ini Area ROC Apabila lebih dari setengah Itu semakin baik Kemudian untuk ukuran skill-skill Baik itu Brear skill score ROC skill score Mean skill score Head guide skill score Dan sebagainya Itu apabila positif Atau mendekati 1 Dikatakan Skill dari prediksi itu Semakin baik Nah Masih berkaitan Dengan Ukuran verifikasi Ini Cara menggunakan Ukuran-ukuran verifikasi Yang saya jelaskan tadi Bagaimana cara Menghitungnya Dalam tabel konfinensi Apabila kita punya Perkiraan Dan observasi Kita tinggal Mengecek Mana yang benar-benar Benar-salah Salah-benar Atau salah-salah Kemudian kita letakkan jumlahnya Di tabel ini Kemudian kita bisa hitung-hitung Score-core Seperti yang saya sebutkan Seperti hit score Atau cost alarm Ratio Atau rate Nah lanjut Untuk Bagian berikutnya Maaf Disini Masih loading Maaf Masih loading Bisa ya Masih muter-muter Belum muncul Slide berikutnya Sedikit ngelet Sepertinya Mohon Ditunggu Bagaimana di Tampilan di Peserta Apakah Juga Nge-lag Ini Ini saya tidak muncul Untuk slide berikutnya Di tampilan sudah berpinah slide Mas Robby sudah slide 33 Slide 33 ya Oke Kalau gitu saya ikuti yang disini saja Slide 33 Baik Mohon maaf sedikit Peserta sekalian Nah Saya lanjut ke slide 34 Apabila rekan-rekan sekalian Ingin mendalami verifikasi ini Lebih detail Rekan-rekan bisa menggunakan Panduan buku ini Ini semacam Bisa disebut sebagai Kitab suci Melakukan verifikasi Di bidang Sain atmosfer Namanya forecast verification Yang ditulis oleh Jolive dan Stephenson Atau website ini Disini diberikan informasi Yang sangat komprehensif Mengenai Bagaimana cara Memverifikasi Dengan ragam Bentuk-bentuk Perakiraan Bagi rekan-rekan Mungkin yang baru Lulus dari STMKG Ada yang belum mengenal ini Silahkan dicari Dua referensi ini Ini sangat baik Untuk memperdalam Pengetahuan terkait Verifikasi Di bidang Prediksi cuaca Dan iklim Nah Saya lanjut ke Slide berikutnya Disini Di saya kembali nge-lag Kita masuk pada Bagian kedua Bagaimana Memverifikasi produk Perakiran curah Hujan Bulanan Yang dibuat oleh BMKG Bagaimana Kita memverifikasi Produk perkiraan iklim ini Bisa kita lihat dari Secara spasial Atau temporal Kemudian Bagaimana skor Dan ukuran yang digunakan Kemudian Apakah perkirannya Deterministik Atau probabilistik Kemudian Apa tujuan Dari verifikasi itu Kita buat Seperti yang disampaikan Pak Amtari di awal Apakah tujuannya Untuk tujuan Atau langsung Nah Disini Mas Robi Mau ditampilkan Pollingnya Oh iya Pollingnya Mau ditampilkan Boleh Tanya saja Di saya Ini Ininya muter-muter Ya Boleh dijawab Sebentar Apakah Di UPT peserta Membuat verifikasi Perkiran hujan Bulanan atau musim Silahkan Jawab Apakah Atau Peserta Sudah tahu Tentang membuat Verifikasi perkiran ini Kalau memang berasal dari UPT Silahkan Ada Sudah ada yang menjawab Sudah Sudah Mas Robi Sudah bergerak Oh sedang bergerak Ada yang Sebagian besar Ya sebagian besar 21% Masih menjawab Sekarang berimbang Antara Tidak tahu Dan ya Berarti Cuman kayaknya Lebih banyak Yang Menjawab Ya Masih bergerak Oke Baik Saya sepertinya Mengalami Keterlambatan Slide yang tampil Di depan saya Cuman saya Buka yang Offline Saya lanjut Ke slide berikutnya Nah Apakah perakiran iklim Yang dibuat oleh BMKG Pernah diverifikasi Maka jawabannya adalah Ya Bahwasannya Perakiran yang Dibuat oleh BMKG Itu pernah diverifikasi Pada tahun 2012 Dan bukunya Diterbitkan pada Tahun 2013 Silahkan Jika menemukan Artik buku ini Dengan judul Verifikasi Perakiran iklim Indonesia Waktu itu Pernah diverifikasi Perakiran Cura hujan bulanan Dan perakiran Awal mesin Yang dibuat oleh BMKG Dari tahun 2002 Hingga tahun 2012 Saya lanjut Ke Slide berikutnya Nah Untuk Laporan verifikasi Yang dibuat Untuk LASGIP Laporan akuntabilitas Kinerja Inversi Pemerintah Di pusat selalu Menampilkan informasi Seperti ini Yang disampaikan Setiap tahun Dari tahun ke tahun Kita punya target Targetnya yang warna Biru ini Sementara Realisasinya Yang warna Orang Ini sangat berkaitan Dengan Tunjangan kinerja Yang diterima oleh Pegawai Di BMKG Artinya Setiap yang Ditargetkan Harus Terrealisasi Lebih kurang Seperti itu Ini Gambaran Sekitar Lima tahun terakhir Nah Itulah tujuan Dari verifikasi ini Salah satunya Untuk LAKIP ini Nah Yang diukur Dari LAKIP tersebut Adalah produk Perkiraan Tentunya Perkiraan Yang Bisa Diverifikasi Nah Yang dibuat Di pusat Dan tentunya Juga di daerah Hingga saat ini Upt sudah membuat Yang seperti ini Perkiraan Deterministik Probabilistik Dan sifat hujan Nah Rekan-rekan Nanti silakan Coba Cari Aksif-aksif Perkiraan ini Di Upt-nya Masing-masing Dan Silakan Tanyakan Jika Belum Menemukan Aksif-aksif Tersebut Karena itu Akan jadi Bagian tugas Nantinya Memverifikasi Memverifikasi Produk Perkiraan Yang dibuat Di Upt Masing-masing Kita lanjut Ke slide berikutnya Nah Perkiraan Yang dibuat Oleh BKG itu Pada dasarnya Merupakan Perkiraan Multi kategori Seperti yang disampaikan Oleh Pak Ansari Dimana Ada Sembilan Kategori Untuk curah hujan Yang Didefinisikan Sebagai Kuantitatif 0-20 21-50 Hingga Besar Sampai 500 Millimeter Perbulan Kemudian Dari Kuantitatif Ini Diturunkan Menjadi Empat Kategori Yang disebut Sebagai Kualitatif Rendah Menengah Tinggi Dan Sangat Tinggi Sesuai Dengan Legend Peta Yang Ditampilkan Dan Saya yakin Semua Upt Sudah Sama Menampilkan Informasi Perkiran Seperti Ini Metode Kontingensi Untuk Perakiran Multikategori Ini Sudah Dipaparkan Dalam Buku Verifikasi Perakiran Klim Jika Teman-teman Peserta Ingin Membaca Buku Verifikasi Ini Silahkan Nanti Dilihat Di Halaman LMS Buku Verifikasi Ini Ada Saya Upload Di Sana Mungkin Silahkan Dibaca Caranya Untuk Menverifikasi Perakiran BMKG Ini Ada Dua Pendekatan Yang Kita Lakukan Pertama Tujuannya Untuk Ilmiah Dan Satu Tujuannya Untuk Lakip Nah Untuk Tujuan Ilmiah Artinya Bisa Dipakai Untuk Yang Menulis Kajian Dan Sebagainya Tapi Kalau Untuk Tujuan Lakip Itu Lebih Difokuskan Untuk Bagaimana Agar Verifikasi Yang Kita Hasilkan Ya Mungkin Dalam Hal Dikatakan Tidak Jelek Amat Nilai Verifikasinya Seperti Itu Nah Untuk Tujuan Ilmiah Kita Bisa Gunakan Metode Seperti Ini Antara Perkiraan Dan Observasi Kita Susun Dalam Tabel Kontingensi Kemudian Kita Hitung Yang Nilai Yang Tepatnya Saja Berapa Atau Kita Gunakan Ukuran Hit Score Jadi Gambarannya Seperti Ini Apabila Kita Gunakan Sembilan Kategori Yang Angkanya Yang Kita Lihat Kita Susun Berapa Yang Benar Berapa Yang Tidak Benar Sesuai Kategori Kemudian Kemudian 4 Kategori Yang Masuk Rendah Sedang Tinggi Dan Sangat Tinggi Kera Kualitatis Ini Contohnya Yang Disampaikan Pada Diklat Teknik Verifikasi 2020 Pada Bulan Februari Kemarin Tiap-tiap OPT Tiap-tiap Peserta Yang Hadir Dari Berbagai OPT Sudah Bisa Membuat Seperti Ini Jika Teman-teman Yang Ikut Diklat Di Bisa Mengontak Ketamu Cari Tahu Masing-masing OPT Mungkin Bisa Diklat Tahu Informasi Terkait Diklat Teknik Yang Verifikasi Kemarin Lanjut Kemudian Sedangkan Verifikasi Untuk Tujuan Lakuk Di Sini Diubah Kita Tidak Menghitung Yang Hit Skor Ini Saja Tetapi Kita Menghitung Kiri Kanannya Juga Sehingga Rumusnya Yang Dianggap Sesuai Dengan Perkiraan Itu Adalah Yang Hit Skor Yang Warna Biru 2 Ditambah Dengan Yang Warna Biru Mudah Dikali 1% Nah Ini Yang Kita Tampilkan Di Lakuk Nah Verifikasi Itu Bisa Dibuat Dalam Dua Arah Baik Spasial Maupun Temporal Sehingga Ada Banyak Informasi Verifikasi Yang Bisa Kita Tampilkan Misalkan Kalau Spasial Teman Teman Bisa Mengumpulkan Verifikasi Untuk Satu Bulan Misalkan Di Riau Ada 10 Pos hujan Yang Dikunakan Untuk Perkiraan Nah Setuap Pos hujan Tersebut Selama Beberapa Tahun Selama 5 Tahun Misalkan Pos hujan Nomor 1 Berapa Kali Dia Tepat Berapa Kali Tidak Tepat Nah Kemudian Di Pos hujan Nomor 2 Begitu Juga Hingga Sampai Pos hujan Nomor 10 Sehingga Kita Dapatkan Hasil Seperti Ini Kita Dapatkan Pekta Yang Menggambarkan Verifikasi Di Setiap Pos hujan Tersebut Seberapa Akurat Dan Seberapa Tidak Akurat Berdasarkan Ukuran Misalkan Yang Paling Sederhana Adalah Hit Skor Tadi Kemudian Secara Temporal Kita Juga Bisa Melihat Apabila Misalkan Di Edisi Januari 2016 Misalkan Dari 10 Pos Yang Benar Berapa Yang Salah Berapa Kemudian Kita Hitung Misalkan Yang Benar Ada 5 Yang Salah Ada 5 Berarti 50% Akurasinya Dan Untuk Bulan Berikutnya Hingga Misalkan Contoh Yang Saya Tampilkan Untuk 1 Tahun Nah Disini Juga Saya Bandingkan Bagaimana Kalau Misalkan Dia Dibuat Dengan 4 Kategori Dan 9 Kategori Tentunya Yang 4 Kategori Karena Kategorinya Sedikit Hasilnya Akan Lebih Baik Dibandingkan Yang 9 Kategori Nah Ini Bagian Penting Dari Biklat Teknis Ini Bagaimana Potensi Angka Kredit Dari Topksi Perindikasi Perjiran Teman-teman Peserta Yang Hadir Disini Bisa Membuat Bisa Menghasilkan Angka Kredit Dari Poin-poin Berikut Ini Misalkan Teman-teman Bisa Membuat Certifikasi Perkiran Curah Hujan Dan Sifat Hujan Baik Skala Dasarian Deterministik Dan Probabilistik Misalkan Ini Dibuat Perdasarian Buktinya Nanti Berupa Pertah Dan Laporan Kemudian Maksudnya Maaf Mohon Diterhatikan Dua Menit Lagi Ya Baik Kemudian Bisa Membuat Verifikasi Perkiraan Bulanan Deterministik Dan Probabilistik Kemudian Bisa Membuat Perkiraan Verifikasi Yang Probabilistik Bisa Persemester Atau Per tahun Atau Biasanya Angka Kredit Yang Besar Itu Membuat Kajian Verifikasi Perkiraan Iklim Di Wilayah UPT Yang Bersangkutan Biasanya Buktinya Berupa Tulisan Singkat Atau Tulisan Yang Ditampilkan Dalam Ilmiah Nah Ini Biasanya Angka Kreditnya Untuk Yang Nomor 5 Ini Cukup Besar Apabila Teman Aktif Menulis Nah Topik Untuk Verifikasi Ini Bisa Dijadikan Satu Bagian Sebagai Contoh Yang Pernah Saya Lakukan Sendiri Dan Teman Teman Juga NKG Lakukan Ini Contohnya Kajian Verifikasi Produk Perkiraan Iklim Ini Yang Pernah Diterbitkan Di Beberapa Jurnal Atau Ini Yang Dari Tempat Saya Yang Pernah Menulis Untuk Tugas Tidak Saya Tampilkan Di Slit Ini Tadi Sudah Ditampilkan Oleh Pak Grup Whatsapp Terkeserta Tugas Verifikasi Silahkan Baca Dulu Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Halaman Intinya Dari Tugas Tugas Itu Bagaimana Teman-teman Bisa Membuat Lakukan Memangkan Verifikasi Di Wilayah UPT Masing-masing Cukup Sederhana Saja Apabila Ditulis Lengkap Tentunya Mempunyai Wilayah Yang Lebih Baik Terbanding Yang Ditulis Dengan Biasa Saja Namun Saya Harapkan Teman-teman Bisa Memberikan Usaha Seoptimal Demikian Dari Saya Dan Pak Amsa Untuk Sesi Materi Verifikasi Ini Semoga Memberikan Percerahan Dan Tambahan Informasi Terkait COVID-19 Baik Terima kasih Mas Robi Dan Mas Amsari Atas Paparanya Terkait Dengan Verifikasi Perakiraan Mudah-mudahan Kawan-kawan Dapat Menangkap Dan Nanti Di sesi Forum Diskusi Bisa Lebih Diperdalam Lagi Untuk Bertanya Kepada Pengajar Disini Ada Pak Amsari Dan Pak Robi Muarsa Selanjutnya Kita Pak Pak Mijan Pak Mijan Saya tutup dulu Pak Ya Baik Silahkan Pak Robi Tutup dulu Silahkan Terima kasih Mas Mijan Bisa ya Oke Sudah bisa ya Sudah bisa Hadir Kawan-kawan Pengajar lainnya Mohon stand by Setelah Pak Mijan Selesai paparan Nanti kita akan Sesi Diskusi Untuk Seluruh Peserta Kepada Pengajarnya Saya kira Bisa Di Pak Mijan Silahkan Di Cek Lagi Suaranya Mungkin Sambil Menampilkan Video Pak Mijan Pengajar Yang lain Mohon Di Mute Dulu Kawan-kawan Sudah bisa Mendengar Suaranya Pak Mijan Dan Gambarnya Pak Mijan Belum Kelihatan Sudah Warna Hijau Di sebelah Atas Belum Terlihat Teman-teman Bisa Konfirmasi Gambarnya Belum Terlihat Pak Mijan Ada Gambar Kamera Sebelah Dari Mikrofonnya Pak Mijan Diklik Saja Silahkan Mungkin Boleh Sambil Disiapkan Slide-nya Pak Dede Iya Sambil Kita Oke Kalau misalnya Memang Belum Bisa Muncul Videonya Tidak Apa Pak Mijan Mungkin Boleh Lanjut Saja Silahkan Yang penting Suaranya Ada Muncul Silahkan Kembali Ke Kampede Ya silahkan Pak Mijan Bisa Dilanjutkan Waktunya Bisa Dimaksimalkan 20 menit Supaya kita Ada sesi Diskusi Untuk Kawan-kawan Silahkan Pak Mijan Siap Pak Dede Terima kasih Pak Dede Selamat Jatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Sekarang Bapak Ibu Kalian Ini adalah Sesi Materi Terakhir Semoga Bapak Ibu Masih Tetap Semangat Ya Oke Terakhir Di sesi terakhir ini Kita akan mencoba belajar bersama Dan saya juga Sebenarnya Enggak Apa namanya Dalam Belajaran juga Tentang pengolahan data Dan analisis partikulat Dalam hal ini Kamis 10 Memangkan R.O.T.F Nah Seperti yang kita ketahui Sebagai tugas Pokok dan fungsi BMKG Dalam Pengamatan Kualitas Sudara Itu sudah Dituangkan dalam Pertanyaan Nomor 17 Sama 2015 Nah Jadi Setiap Apa namanya IPT juga harus Melakukan Pengamatan Dan pengelolaan Data Kualitas Sudara Nah Disini Oke Saya lanjut ya Perkenalan Nama saya Mindani Ahmad Dari Subidang Informasi Pencemaran Udara Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan Baik Di sini Apa Bapak Ibu Sudah Melihat Ini Slide Yang Ditampilkan Kalau bisa Masih muter Muter Ini Oke Oke lanjut Oke lanjut aja ya Oke Sudah jelas Jadi Air Software ini Merupakan Salah satu Software Pengolahan Data Kualitas Sudara Tapi Ini Kan Memakan Apa Namanya Bukan Di bawah Linux Tapi dia Merupakan Software yang bisa Dikembangkan Yang Sifatnya Interpreter Artinya Bisa Mengeksekusi Setiap Perintah Atau Script Yang kita Buat Itu Tinggal Dijalankan Sudah Dibuat Template Scriptnya Gitu Kemudian Tinggal Kita Jalankan Dan Akan Keluar Hasilnya Air Software Ini Merupakan Apa Namanya Produk Yang Dibuat Di Universitas Outline Pertama Kalinya Kemudian Dikembangkan Oleh AT Dan Bel Laboratories Nah Untuk Contoh Produk Produk Dari Air Software Ini Di Slide Keluarannya Berbagai Macam Baca Kita Membuat Variasi Variasi Kalender Level Kemudian Apa Namanya Bisa Politen Rosnya Dan Variasinya Bisa Kita Bikin Harian Jam-jaman Kemudian Apa Namanya Dalam Harian Bulanan Bahkan Tahunan Nah Ini Sangat Berguna Sekali Bagi Bapak Bapak Ibu Rekan Sekalian Di IPT Untuk Melakukan Suatu Analisis Terhadap Generasi Kualitas Sudara Kualitas Yang ada Di Daerah Masing-masing Karena kita BMKB Mempunyai Untuk Alat Pengamatan Atau Monitoring Partikulat Yang 10 Dan 2 Setengah Itu Ada Totalnya Ada 21 Alat Temantau Otomatis Tersebar Nah Itu Bisa Dimaksimalkan Nanti Untuk Berisa datanya Bagaimana Kondisi Di Daerah Masing-masing Di Stasi Masing-masing Berikut Nah Ini Ada Beberapa Contoh Dari Produk Keluaran Air Software Ini Nah Ini Juga Bisa Kita Bikin Polar Plot Konsentrasi Antara Angin Konsentrasi Arah Angin Ketepatan Angin Dan Konsentrasi Partikulat Dan Windrose Pun Bisa Kita Munculkan Juga Bisa Kita Bikin Untuk Histogramnya Untuk Distribusi Frekuensi Tertinggi Mampu Terendah Dari Konsentrasi Partikulat Nah Disini Ada Apa Namanya Untuk Grafik Untuk Grafik Time Series Nya Gitu Untuk Jam-jamannya Untuk Harianya Bisa kita Buat Oke next Ini Cepat Aja Ini Materi Pokoknya Yaitu Pengolahan Data Partikulat Kemudian Kita Gabungkan Dengan Data Meteorologi Bagaimana Kita Mengkombinasikan Antara Data Partikulat Apa Namanya Yang Tidak Homogen Dengan Datamate Kecepatan Angin Dan Arhangin Nanti Bagaimana Kita Mengolahnya Di Selain berikut Nanti Sampai Nanti Akhirnya Bagaimana Kita Untuk Merunning Airsoftware Tersebut Bagaimana Men-input Hasil Pengolahan Data Konsentrasi Partikulat Dengan Datamate Meteorologi Arah Angin Kecepatan Angin Sebagai Inputan Untuk Di Air Software Tersebut Nah Setelah itu Nanti Terakhir Untuk Submateri Pokoknya Nanti Bagaimana Kita Belajar Untuk Menganalisa Informasi Yang Dikeluarkan Dari Air Software Tersebut Oke Next Ppt di laptop Saya ya Karena Agak loading Juga Di Tampilannya Nah Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Bagaimana Kita Memperoleh Data Kualitas Sudara Nah Selama Ini Untuk Data Kualitas Sudara Di BMKG Itu Sudah Dikumpulkan Di Dalam Apa Namanya Database Kualitas Sudara Pusat Nah Untuk Masing-masing Dpt Bawil Maupun Dpt Stasiun Itu Sudah Diberikan Akses Untuk Memperoleh Datanya Sendiri-sendiri Ada Akunnya Masing-masing Yang diberikan Nah Mungkin Nanti Untuk Apa Namanya Di Tugas Yang saya Berikan Nanti Kedepannya Itu Nanti Bapak Ibu Perkarukan Sekalian Itu Menggunakan Data Dari Upt Stasiun Masing-masing Nah Jika Nanti Misalnya Di Stasiun Para Peserta Ini Yang Beragam Yang Tidak Memiliki Data M10 M2 Setengah Itu Bisa Menggunakan Data SPM Data Debu Yang Dari Pengamatan Manual Itu Bisa Menggunakan Sebagai Pengganti Dari Data Kontinus Data PM10 Atau PM2 Setengah Ini Itu Nanti Coba Bapak Ibu Rekan-rekan Sekalian Coba Komunikasikan Dengan Kepala Stasiun Masing-masing Untuk Memperoleh Akses Memperoleh Data Partikulat Masing-masing Oke Next Nah Ini Untuk Di Slide Berikutnya Ini Saya Tampilkan Bagaimana Memperoleh Data Meteorologinya Jadi Yang Ditampilkan Di sini Bagaimana Kita Dapat Memperoleh Data Met Arah Angin Kecepatan Angin Itu Dari BMKB Shop Mungkin Bapak Ibu Sudah Familiar Dengan BMKB Shop Dan Akunya Sudah 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 Punya Gitu Oke next Selanjut Aja Di slide 7 ini Bagaimana Pengolahan Data Menggabungkan Data Partikulat Dengan Data Meteorologi Dengan Menggunakan Microsoft OP Yang Sentinya Sudah Kita Sudah Familiar Ya Di contoh Ini Kita Mengambil Data Kemayoran Seperti Ini Untuk Bulan Bulan 7 Bulan Juli Satu Bulan Tahun 2019 Dan Data Meteorologi Data Arah Dan Kecepatan Angin Nah Untuk Satu Bulan Data Yang Kita Ambil Ini Ini Kan Beragam Ada Yang Mungkin Ini Kebetulan Lengkap Datanya Untuk Data Partikulat Ada 24 Jam Nah Bagaimana Kalau Misalnya Ada Cuman 10 Jam Atau Apa Namanya Jamnya Loncat-loncat Bolong-bolong Gitu Nah Itu Nanti Kita Gabungkan Dengan Data Meteorologi Kita Combine Dengan Menggunakan Formula Excel Sederhana Oke Saya Next Di Slide 9 Di Slide 9 Ini Ini Kebetulan Saya Bisa Melihat Langsung Tampilannya Si Loading Di Wizik Yang Menggunakan PowerPoint Ini Slide 9 Biar Saya Pandu Ini Sudah Di Slide 9 Ya Betul Silahkan Nah Ini Contoh Pengolahan Dengan Data Met Bagaimana Kita Nantinya Menggap Data Ini Jadi Homogen Sebagai Untuk Apa Namanya Di Software Tersebut Nah Di Di Coba Nanti Bapak Ibu Perhatikan Di Kolom A Itu Kan Ada Tagging Tagging Antara Kolom B C Dan D Nah Itu Penggabungan Bagaimana Kita Menggabungkan Nanti Si Data Partikulat Ini Nah Untuk Di Kolom F Ini Ini Adalah UC Sederhana Yang Kita Lakukan Di BMKG Pusat Bagaimana Menghilangkan Data Data Yang Kita Anggap Itu Adalah Data Yang Apa Namanya Error Atau Kesalahan Kesalahan Mbak itu Dari Dari Alat Maupun Dari Apa Namanya Dari Ya Dari Alat Dari Kondisi Dari Kondisi 985 Itu Kondisi Error Dari Alat Kemudian Ada Nilai 0 Nanti Nanti Kita Filter Lagi Jadi Kita QC Sederhana Tapi Kalau Untuk Kondisi Disini Datanya Tidak Masalah Jadi Tidak Kelihatan Normal Nanti Kalau Datanya Itu Banyak Nanti Akan Terlihat Mana Data Yang Bermasalah Nanti Dihilangkan Secara Otomatis Menggunakan Formula Tip Error Ini Oke Next Kita Lanjut Ke Slide 10 Waktunya Pak Mijan Mohon Diperhatikan Tinggal Tiga Siapa Siapa Kita Lanjut Aja Untuk Di Slide 10 Ini Pengolahan Data MAD Untuk Memperoleh Penamanya Tanggal 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 Dan Jam Yang Sama Komogen Dengan Di Tanggal Dan Data Di Konsentrasi Partikulat Nah Sama Dengan Cara Yang Tadi Yang Dipartikulat Prosesnya Kita Menggunakan Tagging Juga Di Kolom F Kita Bikin Tagging Kita Next Sama Kita Next Slide 11 Nah Ini Dia Hasil Join Atau Gabungan Dari Data Konsentrasi Partikulat Dan Data Meteorologinya Kecepatan Dan Harap Angin Yang Sudah Homogen Baik Itu Dari Sisi Tanggal Maupun Jamnya Dari Waktu Pengambilannya Nah Ini Yang Nantinya Kita Gunakan Sebagai Inputan Di Air Software Tersebut Oke Nah Ini Bagaimana Proses Untuk Menjoinnya Disini Ada Perintah Perintah Oke next Untuk pengolahan data Saya rasa mungkin Sudah Cukup Seperti itu Tadi Sampai Dia Keluar Apa namanya Output Dari Pengolahan data Itu Penggabungan Antara Data Konsentrasi Partikulat Dan Data Meteorologi Ketepatan Danar Angin Yang Sudah Homogen Nah Itu Berikutnya Kita Jadikan Sebagai inputan Di Air Software Nah Ini Untuk Proses Instalasi Air Software Apa Namanya Analisa Keluaran Dari Air Software Mungkin Nanti Bapak Ibu Rekan Sekalian Bisa Selanjutnya Lihat Di modul Pengolahan Data Dan Analisis VM Menggunakan Air Software Mungkin Pak Dede Bisa Saya Beralih Ke slide Yang Modul Ada Terima kasih Nah Untuk Di Instal Apa Namanya Instalasi Mungkin Sederhana Tinggal Diikuti Di modul Nanti Bapak Ibu Bagaimana Proses Instalasinya Tinggal Diniak Saja Di modul Sudah Dungkap Tinggal Diikuti Saja Nah Kita Lanjut Saja Ke Bagaimana Untuk Learning R Software Tersebut Nah Coba Nanti Di Slide 22 22 Langsung Lanjut Aja Bisa Diantar Langsung Kedua Dua Bisa Bisa Ini Slide 22 Bapak Ibu Berkaitan Perhatikan Tampilan Setelah Kita Selesai Menginstalasi Airsoftware Disini Ada Empat Ruang Window Yang Di Paling Atas Itu Yang Sebelah Kiri Paling Atas Itu Nanti Disebut Code Editor Jadi Kita Sudah Punya Script Yang Kita Apa Namanya Siap Untuk Di Eksekusi Di Di Air Software Ini Nah Untuk Eksekusinya Nanti Kita Copy Paste Di Code Editor Caranya Bisa Nanti Dari Script Itu Yang Sudah Diberikan Nanti Di LMS Itu Tinggal Di Copy Paste Saja Semuanya Tinggal Di Copy Paste Di Di Halaman Code Editor Yaitu Sebelah Kiri Paling Atas Nah Kemudian Yang Kedua Konsul 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 Itu Yang Di Paling Bawah Kiri Paling Bawah Itu Adalah Ruang Konsul Bagaimana Kita Bisa Mengetik Atau Menjalankan Dan Melihat Output Dari Hasil Yang Kita Eksekusi Berhasil Atau Tidak Bisa Dilihat Dari Konsul Tersebut Sebelah Kanan Bagian Atas Itu Disebut Informan Dan Historinya Jadi Kita Mengsekusi Suatu Perintah Nanti Akan Muncul Apa Namanya Misalnya Data Yang Kita Jalankan Itu Nanti Akan Tampil Di Sebelah Kanan Atas Itu Ada Berapa Rownya Ada Kalau Kita Klik Di Atas Itu Nanti Akan Tampil Lagi Di Di Code Editor Berbentuk Tabel Berapa Rownya Baris Yang kita Sesuai dengan Yang kita Bikin Di Excel Tersebut Dan Satu lagi Bapak Ibu Untuk sebagai Inputan Ini Di RStudio Ini Itu nanti Dalam format CSP Jadi Setelah Bapak Ibu Menggabungkan Konsentrasi Partikulat Dengan Penamanya Data Mat Itu Nanti Disimpan Dalam Bentuk CSP Extensinya . CSP Nah Itu Nanti Yang Dibaca Oleh RStudio Tersebut Nah Yang Terakhir Di Paling Kanan Bawah Ini Itu Adalah The Pile Plot Paket Nah Sebelum Kita Menjalankan Perintah Tersebut Misalnya Kalau Disini Untuk Merunning Beberapa Keliharan Yang Sudah Saya Tampilkan Di Atas Slide Slide Di Atas Itu Adalah Paket Untuk Open Air Namanya Paket Open Air Nanti Kita Install Paketnya Di Bagian Ruang Paling Kanan Bawah Ini Disini Ada Paket Tinggal Dikelik Kemudian Bentar Saya Nek Lagi Nah Nah Ini Di Halaman 23 Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Bagaimana Untuk Mengaktifkan Paket Open Air Dalam hal ini Kita Menggunakan Open Air Paketnya Namanya Itu Nanti Tinggal Bisa Menggunakan Secara Offline Maupun Online Kalau Secara Online Bisa Di Diaktifkan Internetnya Tinggal Dikelik Di Bagian Update Ini Itu Nanti Install Paketnya Tinggal Diketikan Di Bagian Paket Itu Open Air Nanti Dia Muncul Tinggal Di Install Tapi Jangan Lupa Siap Jangan Lupa Untuk Di Install Dependensinya Untuk Di Checklist Oke Next Untuk Untuk Halaman Halaman Berikutnya Slide Berikutnya Ini Lebih Ke Perintah Perintah Yang Sudah Dilampirkan Ada Dilampirkan Di LMS Tinggal Bapak Ibu Ikuti Nanti Sama Dengan Di Script Yang Saya Berikan Di LMS Itu Tinggal Di Copy Paste Di Eksekusi Nah Terakhir Untuk Untuk Hasil Atau Output Dari Air Studio Ini Air Software Ini Itu Ada Di Bagian Apa Namanya Tadi Di Bagian Pile Itu Di Plotting Di Bagian Sebelah Kanan Bawah Itu Itu Nanti Muncul Gambarnya Tinggal Bisa Dengan Cara Di Zoom Kemudian Di Save Atau Di Copy Langsung Di Copy Langsung Bisa Dengan Di Export Di Export Itu Ada File Untuk Image JPEG JPEG TNG PDF Itu Tinggal Apa Namanya Di Diatur Aja Nanti Di Oke Bapak Ibu Mungkin Cukup Ini Nanti Tinggal Bapak Ibu Bisa Berkreasi Lebih Lanjut Dengan Penamanya Analisa Yang Yang Dihasilkan Dari Air Studio Air Software Ini Bagaimana Bagaimana Cara Menganalisanya Ada Di Modul Juga Itu Sudah Lengkap Tinggal Diikuti Aja Nah Salah Satu Apa Namanya Keberhasilan Dalam Menjalankan Air Software Ini Itu Kita Tidak Boleh Apa Namanya Kita Harus Sering Ulik Apa Namanya Istilahnya Harus Rajin Nggak Nggak Putus Asa Untuk Wah Ini Kita Coba Perintah Ini Error Jadi Ini Sifatnya Dia Berkembang Terus Nanti Kalau Kita Dapat Perintah Yang Baru Kita Coba Masukkan Kita Running Berhasil Simpan Lagi Jadi Templatenya Nah Kedepannya Begitu Terus Kita Mendapatkan Suatu Template Yang Apa Namanya Yang Lebih Banyak Lagi Nah Setiap Kali Ada Data Yang Kita Olah Tinggal Kita Jalankan Aja Kita Running Dengan Perintah Yang Sudah Kita Buat Tersebut Kita Dokumenkan Perintah Perintah Yang Kita Buat Oke Mungkin Pak Dede Dari Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Mijan Kawan-kawan Sekalian Baik Pak Mijan Terima Kasih Untuk Keparanya Saya Kira Memang Waktunya Waktunya Untuk Para Para Pengajar Memang Untuk 20 Menit Sangat Sulit Karena Apa Ingin Menyampaikan Bahan Yang Luar Biasa Untuk Untuk Di Apa Sampaikan Kepada Para Peserta Tapi Sekali Lagi Memang Waktu Yang Tidak Memungkinkan Untuk Bisa Dialokasikan Lebih Lama Nanti Kawan-kawan Untuk Mendalami Setelah Sesi Diskusi Ini Bisa Melalui Forum Diskusi Di LMS Kawan-kawan Sekalian Silahkan Untuk Yang Ingin Bertanya Di Chat Pertanyaannya Mudah-mudahan Ditujukan Keempat Penanya Yang Keempat Pengajar Yang Berbeda Supaya Terdistribusi Pertanyaannya Dan Nanti Bila Pertanyaan Belum Terjawab Silahkan Disampaikan Dalam Forum Diskusi Silahkan Kawan-kawan Untuk Bertanya Terhadap Empat Pengajar Yang Sudah Memaparkan Paparannya Saya Cek Untuk Pak Amsari Pak Robi Pak Agus Pak Adi Semua Masih Standby Siap Standby Masih Menunggu Pertanyaan Pak Dede Baik Terima kasih Kita lagi Tunggu Set Kawan-kawan Bertanya Di Class Conversation Setnya Silahkan Kawan-kawan Untuk bertanya Ditujukan Kepada siapa Seperti yang Sudah Disare Oleh Buroro Format Pertanyaannya Silahkan Sambil Menunggu Teman-teman Bertanya Pak Aldi Bisa Muncul Kembali Pak Videonya Pak Pak Adi Mas Adi Boleh dimunculkan Lagi videonya Mas Adi Tadi Belum Kelihatan Muka Gantengnya Oleh para Peserta Ternyata Enggak Kelihatan Gimana Sekarang Sudah Terlihat Saya Sambil Cek Hasil Pulling Tadi Ya Saya Sambil Masih Belum Kelihatan Mas Adi Ya Kok Bisa Gitu Ya Bisa Jelas Ini Coba Yang Lain Atau Diambil Screenshot Nya Aja Gak Kelihatan Aja Tapi Belum Kelihatan Muncul Gak Di Tampilannya Paldi Oh Ya Boleh Di Mas Adi Terus Di Grup Nganjar Ya Siap Makasih Ya Ntar dulu Ada Oke Ini Pull Result Tadi Dari Pertanyaan Mas Robi Jadi Rupanya Sebagian Besar Memang Sebagian Besar Sudah Membuat Verifikasi Mas Robi Dan Hanya Sebagian Kecil Yang Tidak Tidak Tau Sambil Kita Ke Saya Kembalikan Lagi Ke Kang Dede Karena Sudah Ada Yang Bertanya Kang Dede Baik Satu Satu Pertanyaan Dulu Dari Satria Kepada Pak Robi Dan Pak Amsari Yang berdua Yang tentang Menangani Verifikasi Pertanyaannya Jika data Perakhiran Stasiun Hanya tersedia Dua tahun 2017 Sampai 2019 Apa Bisa Untuk Dibuat Tugas Yang Aranya Diminta Data Dari Tahun 2015 2019 Untuk Pertanyaan Terkait Tugas Pak Robi Dan Pak Amsari Jadi Yang tersedia Di Satria Ini Datanya 2017 2019 Sedangkan Yang ditugaskan 2015 2019 Silahkan Mas Sopi Dan Mas Am Untuk Bisa Menjelaskan Baik Ijin Pak Dedek Mengenai Pertanyaannya Dari Apa ini Dari Kuryandi Untuk Data Yang digunakan Untuk tugas Ini kan kita Kalau bisa Dari 2015 Sampai Dengan 2019 Kalaupun Tidak Ada Gak Apa-apa Seadanya Data Stasiun Aja Jadi Menaruh Dari Panjang Data Ini Tentunya Akan Lebih Mempengaruhi Bagaimana Verifikasi Tadi Dilakukan Apakah Hasil Verifikasi Tadi Dapat Dipercaya Atau Gak Jadi Semakin Banyak Data Yang kita Gunakan Untuk Verifikasi Maka Kita Lebih Yakin Lagi Bahwa Hasil Verifikasi Itu Menunjukkan Gambaran Yang Sebenarnya Dari Yang kita Lakukan Kalau Misalkan Datanya Gak Ada Terpaksa Seat Data Itu Bisa Dilakukan Ini Seperti Itu Silahkan Pak Dini Saya Kembalikan Baik Terima kasih Sudah jelas Saya kira Jadi Untuk Satria Sedapat Mungkin Disesuai Dengan Perode Waktu Yang Dibukan Oleh Pengajar Tetapi Kalau Tidak Ada Memang Stasiun Memang Betul Tidak Ada Silahkan Dari 2017 2017 Dari Pamsari Menyampaikan Semakin Panjang Perode Untuk Terifikasinya Semakin Jelas Menggambarkan Performannya Kinerja Dari Hasil Modelnya Saya kira Itu Satria Sudah Bisa Nangkap Jawaban Dari Pamsari Baik Pamsari Terima kasih Sudah jelas Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Kepada Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Kepada Pak Mijan Pak Mijan Bertanya Di stasiun Saya Belum Ada Produk Untuk Pengemasan Kontas Udara Untuk Pengerjaan Untuk Pengemasan Data Bawa Bawa Pake Data Stasiun Lain Bagaimana Pak Mijan Silahkan Untuk Dijaw Pak Mijan Di Stasiun Di stasiun Kalau Boleh Tahu Nadia Stasiun Mana Posisi Nadia Itu Saya Lupa Kalau Nadia Di Stakli Marokke Pak Mijan Di Marokke Ya Benar Benar Di Marokke Itu SPM Belum Ada Juga Ya Mungkin Bisa Menggunakan Data Yang Terdekat Aja Mungkin Baik Pak Mijan Jadi Untuk Nadia Diarahkan Untuk Memilih Stasiun Terdekat Dari Posisi Marokke Nadia Ya Oke Nadia Sudah Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Dion Untuk Pak Amsari Lagi Ini Dion Pertanyaannya Adalah Laporan Verifikasi Untuk Perakhiran Surah Hujan Bulanan Di Wilayah Masing-masing Menyediakan Perakhiran Surah Dari UPT Masing-masing Bagaimana Dengan UPT Yang Tidak Membuat Perakhiran Surah Hujan Hampir Sama Tadi Pertanyaan Dengan Jopam Mijan Jadi Gimana Solusinya Kalau Di Stasiun Tidak Membuat Perakhiran Surah Hujan Pak Amsari Baik Terima 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 Menyambung Pertanyaan Yang Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Data Periode Waktunya Ini bisa Ngambil Juga Di Stasiun Terdekat Tapi Dengan Catatan Ini Antara Peserta Yang Satu Dengan Peserta Yang Lain Harus Koordinasi Jangan Sampai Menggunakan Stasiun Yang Sama Jadi Pos Hujan Kita Banyak Stasiun Kita Banyak Jadi Usahakan Menggunakan Stasiun Atau Pos Hujan Yang Berbeda-beda Seperti Itu Pak Didi Baik Sangat Jelas Pak Masari Sangat Jelas Dion Jadi Silahkan Untuk Memilih Stasiun Lain Tetapi Dikoordinasikan Dengan Peserta Lain Supaya Tidak Memilih Stasiun Atau PT Yang Sama Dion Oke Selanjutnya Masih ada Pertanyaan Selanjutnya Masih ada Pertanyaan Kawan-kawan Untuk Yang tadi Udah Dijawab ya Pak Dede Sudah 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 Mas Abi Sudah Dijawab oleh Pak Amsari Yang Suriandi Immanuel Udah Dijawab juga Mas Am Sudah Sudah Pertanyaan Kepada Mas Abi Dan Pak Amsari Itu ada Dua Dari Suriandi Dan Dion Semuanya Sudah Dijawab Barusan Mas Abi Oke Nah Ini Kalau Dia Karena Penempatannya Pusat Mungkin Kesemua Pengajar Pertanyaannya Jadi Stasiun Mana Yang harus Dipilih Dijawab oleh Dia Manakala Tugas-tugasnya Harus Menunjukkan UPT Tapi Sebetulnya Tadi sudah Terjawab juga Oleh Pak Amsari Oleh Pak Mijan Silahkan Dia Koordinasi Saja Dengan Dengan Kawan-kawan Lainnya Diusahakan Untuk Tidak Sama Jadi Boleh Mengambil UPT Di Luar Tetapi Tidak Sama Dengan Kawan Lainnya Mungkin Nanti Ditambahkan Oleh Para pengajar Ada Pak Amsari Ada Pak Robi Ada Mas Adi Ada Mas Mijan Tapi Saya menangkap Bisa Memilih UPT lain Sejauh Koordinasi Dengan Para Pesta lain Supaya Tidak Mengambil Lokus Yang Sama Begitu Ya Kawan-kawan Pengajar Siap Benar Pak Dede Lokasi Yang Berbeda Lokasi Yang Berbeda Yang Penting Tidak Sama Dengan Baik Sudah Dijawab Jadi Boleh Mengambil UPT Mana Sepun Sejauh Koordinasi Dengan Kawan-kawan Supaya Tidak Sama Memilih Dengan Serta Lainnya Pertanyaan Selanjutnya Kepada Pak Agus Sabana Terkait PI Tool Sarat Data Bagaimana Sarat Data Yang Dipakai Khususnya Untuk Stasiun Yang Masih Baru Pak Agus Kami Persilahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Cakra Silahkan Pak Agus Pak Agus Bisa Mendengar Suara Saya Pak Agus Oh Pak Agus Bila mikrofonnya Belum bisa Connect Tapi bisa Mendengar Mungkin Mungkin Nanti Untuk Dari Pertanyaan Dari Cakra Bisa Disampaikan Di forum Diskusi Di LMS Cakra Untuk Pak Agus Karena Pak Agus Masih Belum bisa Menyampaikan Jawabannya Terkait Mikrofonnya Terkait Cakra Cakra Pak Agus Sudah Menyiapkan Coba Dicoba Pak Agus Saya Sudah Refresh Lagi Mikrofonnya Cuman Videonya Kayaknya Belum Diset Silahkan Pak Agus Sambil Yang lain Saya Untuk Bertanya Kepada Siapa Karena Tadi Materinya Sungguh Banyak Mungkin Kawan-kawan Perlu Dikarifikasi Dari Pak Agus Dari Pak Adi Dari Pak Amijani Dari Pak Amsali Dan Pak Robi Silahkan Dicet Pertanyaannya Ya baik Ya baik Pak Dede Bu Roro Terima kasih Pertanyaannya Apakah Apakah Sarat Yang Dipakai Untuk Penggunaan PayTool Sarat Data Yang Dipakai Bagaimana Pak Husus Stasiun Yang Masih Baru Memang Saya Sudah Bikin Sudah Saya Rumuskan Tugas Yang Saya Berikan Ke Teman-teman Pertanyaan Semua Jadi Untuk Daerah Atau UPT Yang Masih Baru Mungkin Bisa Mengambil Dari UPT Lain Yang Sudah Atau Yang Sudah Lama Jadi Untuk Data Nanti Bisa Jadi Saya Akan Mencoba Untuk Membuat Satu Tim Kelompok Dibagi Per Parameter Tiap Tiap Kelompok Itu Mengerjakan Secara Mungkin Secara Kolektif Karena Data Yang Akan Digunakan Harus Dirapihkan Dulu Jadi Teman-teman Yang Lain Yang Mempunyai Data Yang Cukup Panjang Bisa Share Bisa Ke Teman Lain Supaya Teman Yang Datanya Sedikit Karena Stasiunnya Baru Bisa Mencoba Untuk Berkontribusi Di situ Merapikan Data Kemudian Nanti Setelah Datanya Rapi Di Recap Lagi Kemudian Baru Di Running Kedalam Software P.I.Tool Itu Mungkin Itu Aja Kira-kira Pak Dede Nanti Rinciannya Atau Lebih Jelasnya Saya Berikan Apa Pertanyaannya Atau Sarat-saratnya Ke Itu Ke Forum Diskusi Yang Tadi Itu Itu Baik Pak Terima kasih Baik Pak Sudah Ketangkap Jawabannya Terima kasih Nanti Disambung Di Forum Diskusi Di LMS Kawan-kawan Ini Pertanyaan Kepada Pak Mijan Masih Terkait Yang Hal Sama Jadi Pada Prinsipnya Untuk Satria Silahkan Boleh Memilih UPT Lain Untuk Pengerjaan Tugas Namun Dikoordinasikan Dengan Peserta Lainnya Supaya Tidak Memilih Lokasi Yang Sama Itu Aja Untuk Satria Kawan-kawan Apakah Ada Kesulitan Untuk Mengajukan Pertanyaan Untuk Chat Mohon Konfirmasinya Dari Kawan-kawan Apakah Ada Kesulitan Untuk Chat Untuk Mengajukan Pertanyakan Atau Seperti Apa Apakah Tadi Ada Dalam Paparan Terkendala Dalam Hal Menyimak Silahkan Dikonfirmasi Di Forum Setia Kawan-kawan Silahkan Kakinya Kawan-kawan Mohon Konfirmasi Bisa Mendengar Suara Saya Kawan-kawan Jelas Baik Kawan-kawan Sudah Jelas Apa Ada Yang Perlu Dikonfirmasi Lagi Untuk Pertanyaan Kepada Para Pengajar Kawan-kawan Silahkan Konfirmasi Apabila Sudah Jelas Mungkin Sesi ini Akan Kita Akhiri Silahkan Untuk Konfirmasi Kawan-kawan Masih ada Pertanyaan Atau Belum Satu lagi Kayaknya Pak Dede Dari Suriandi Saya Kirim Sudah terjawab Barusan Buroro Sudah Sudah Menjawab Oke Oke Pak Dede Untuk Tugas Itu Nanti Halo Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Untuk Tugas Nanti Dikumpulkannya Selesai Kapan Pak Di Akhir Sesi Saya Setting Nanti Di Setiap Akhir Agenda Semua Pekerjaannya Sudah Selesai Pak Agus Jadi Hari Sabtu Kawan-kawan Sudah Bisa Berakhir Agendanya Betul Siap Oke Pak Dede Terima kasih Pak Dede Untuk Teman-teman Peserta Berarti Bisa Mengakses LMS Untuk Melihat Lebih Detail lagi Tugasnya Apa Contoh File Sudah Bisa Mas Sudah Bisa Jadi Kawan-kawan Dari kemarin Sudah Disarankan Untuk Masuk Ke Kelasnya Masing-masing Untuk Mengecek Bahan-bahan Yang Sudah Di Ufford Oleh Para Pengajar Jadi Kawan-kawan Peserta Sudah Bisa Menyimak Dan Nanti Di Forum Diskusi Pun Kawan-kawan Sudah Bisa Langsung Chat Dengan Para Pengajar Untuk Saya Kira Dari Pasti Banyak Pertanyaan Kepada Kawan-kawan Pengajar Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Setelah Kawan-kawan Peserta Saya Kira Dari Peserta Sudah Tidak Ada Yang Diklarifikasi Mungkin Nanti Bisa Dilanjutan Di Sesi Forum Diskusi Di LMS Berorok Ada Yang Perlu Disampaikan Dari TSO Atau Dari Admin Sebelum Saya Tutup Dan Nanti Saya Dengan Para Pengajar Silahkan Berorok Ada Yang Perlu Disampaikan Atau Dari Badesi Terkait Administrasi Silahkan Baik Baik Terima Kasih Atas Kerjasama Dan Kesabarannya Teman-teman Tadi Selama Proses Kita Ya Begitulah Ya Kalau Online Sudah Kita Antisipasi Supaya Tidak Terjadi Kendala Seperti Yang Sebelumnya Tapi Tetap Saja Selalu Ada Challenge Yang Bikin Kita Belajar Banyak Terima Kasih Juga Untuk Bapak-bapak Pengajar Yang Sudah Sabar Juga Keluar Logout Login Gitu Ini Memang Prosesnya Dan Tadi Sudah Disampaikan Pak Dede Kita Akan Belanjut Lagi Di LMS Bagi Teman-teman Yang Ada Kesulitan Baik Pengajar Maupun Peserta Nanti Bisa Menghubungi Pak Dede Atau Dengan Saya Mungkin Itu Saja Pak Dede Satu Hal Lagi Untuk Sesi Rekaman Kemungkinan Kalau Lancar Akan Bisa Di Upload Di Link Youtube Mungkin Kalau Tidak Besok Atau Usah Menyimak Lebih Dengan Proses Reply Mudah-mudahan Kalau Semuanya Lancar Bisa Besok Atau Usah Sudah Bisa Tayang Terima Kasih Pak Dede Baik Terima Kasih Saya Kira Kawan-kawan Peserta Kita Bisa Akhiri Untuk Para Pengajar Bisa Mengaktifkan Videonya Mudah-mudahan Bisa Aktifkan Say Hello Kepada Para Peserta Sehingga Kita Bisa Peminta Semuanya Silahkan Untuk Para Pengajar Bisa Mengaktifkan Videonya Sudah Pak Dede Baik Mari kita Sama Ya Kawan-kawan Mohon maaf Kalau ada Video Pengajar Yang Tidak Muncul Tetapi Para Pengajar Sudah Mengaktifkan Videonya Saya Kira Cukup Untuk Sesi Sinkronus Pagi Hingga Siang Ini Saya Cukup Luar Biasa Paparan Usaha Dari Paparan Para Pengajar Untuk Bisa Menyampaikan Neter Luar Biasa Mudah-mudahan Kawan-kawan Peserta Bisa Menyimak Dan Nanti Ditindak Lanjuti Untuk Bisa Diperdalam Di Sesi Forum Diskusi Dimanfaatkan Demikian rupa Sehingga Kawan-kawan Bisa Mendapatkan Pencerahan Yang Lebih Dari Para Pengajar Bapak Memberikan Sesi Konus Ada Pak Mijani Ada Pak Adi Ripali Ada Pak Agus Abana Hadi Ada Pak Amsari Dan Pak Robi Muharra Semuanya Sudah Memberikan Paparan Yang Luar Biasa Dan Mudah-mudahan Nanti Bisa Diperdalam Lagi Di Sesi Forum Diskusi Lupa Juga Terima kasih Kepada Pak Roro Dan Pak Desi Yang Sebetulnya Di Belakang Layar Badesi Itu Menyimak Siapa Saja Yang Hadir Dan Admin Siapa Yang Harus Dipersiapkan Demikian Kawan-kawan Sekalian Buro Bisa Mengaktifkan Videonya Kita Say Halo Kepada Para Peserta Semuanya Terima kasih Semuanya Semuanya Diberikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam